menentukan penyertaan modal negara di utama karya tahun anggaran 2024, periode 1. Keempat, ada konsultasi rencana privatisasi atau right issue PT. Wijaya Karya, TBK, dan tentunya lain-lain. Bisa setuju ya. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami muliakan, seperti yang kita ketahui, BUMN memiliki peran yang sangat vital bagi negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan negara. Tentunya tangan itu atasnya adanya itu kepala. Dalam rangka menjalankan misi negara melalui mekanisme usaha dengan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, selain mencari keuntungan, BUMN juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran masyarakat serta perkembangan perkembangan nasional. Apalagi dengan aset yang demikian besar, kita bisa melihat seberapa besar pajak dan dividen yang dimasukkan, apakah itu sebanding dengan aset yang dimiliki. itulah fungsi daripada pengawasan kita sebagai anggota Komisi 6. BUMN juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat, terutama di tengah ancaman serta tantangan global yang semakin besar seperti ancaman resesi ekonomi. Yang sekarang ini Cina mulai kelihatan, ya teman-teman di Hongkong, juga di Eropa dan Amerika. Krisis pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan global warning, serta situasi geopolitik yang tidak menentu. BUMN diharapkan dapat menjadi penumpang bagi ketahanan ekonomi nasional. Dalam menghadapi ancaman tersebut, kita tahu persis bagaimana pada situasi COVID-19. Dalam situasi normal pun di era globalisasi, kita juga melihat bahwa state capital lebih leading dan leader pada saat berkompetisi di era global ini. Oleh karena itu, BUMN harus mampu mengembangkan daya saing setelah kinerja perusahaan dalam mendukung ketahanan dan perkembangan ekonomi nasional. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, transformasi usaha BUMN secara berkelanjutan menuju BUMN yang lebih berdaya saing harus tetap dilaksanakan. Ini yang kita kerjakan selama empat tahun terakhir, bagaimana navigasi, terutama pembangunan prioritas pemerintah ini banyak penugasan-penugasan kepada BUMN-BUMN yang kita miliki. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governments perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh BUMN. Pemengembangan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting untuk dilaksanakan dalam mewujudkan BUMN yang berkinerja baik, berkinerja baik. Terakhir, inisiatif strategi serta aksi korporasi BUMN diharapkan lebih diarahkan pada program-program yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Terkait dengan peran vital BUMN tersebut, dalam rapat kerja kali ini, Komisi 6 DPRD ingin mengetahui secara langsung dari Menteri BUMN Republik Indonesia terkait dengan perkembangan kinerja BUMN serta program transformasi dan restrukturisasi BUMN yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN sekaligus kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Saudara Menteri BUMN, Pak Erek Tohir, untuk dapat menyampaikan paparannya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swasiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pemimpinan Komisi 6 yang terhormat dan seluruh perwakilan Dewan yang hadir yang hari ini dan tentu saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih atas dukungan daripada Komisi 6 selama ini untuk kita bisa lihat transformasi yang terjadi di BUMN ini berjalan dengan baik. Tanpa pengawalan dan pengecekan daripada anggota Dewan, saya yakin tidak mungkin kami bisa sampai hari ini. Dan tentu di tahun terakhir daripada kepimpinan dan tim yang ada di Kementerian BUMN, kami mengucapkan terima kasih atas semua jari payah sehingga kita bisa mengsukseskan banyak hal di seluruh program transformasi BUMN. Tentu pimpinan, saya ingin menyampaikan awal melalui laba konsolidasi BUMN yang dimana insya Allah ini akan selesai audit kurang lebih di bulan Mei ini. Sebagai catatan memang laba di 2022 itu lebih tinggi dari 2023 dikarenakan ada yang non-cash waktu itu 55,7 triliun hasil daripada restruktur si Garuda sendiri. Dan tentu cashnya itu 254. Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cashnya ini 292, 292 triliun, artinya ada kenaikan kurang lebih cukup signifikan hampir 38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cashnya. Jadi memang program restrukturisasinya kan tidak masuk ke angka tahun ini, jadi sudah selesai. Dan karena itu juga kami memberanikan diri, kemarin kita juga sudah bicarakan secara tidak langsung ke pimpinan Komisi 6. Alhamdulillah kemarin saya cek dari Kementerian Keuangan sudah menerima total penuh daripada dividen, yaitu di tahun 2023 81,2 triliun. Dan kita kemarin coba cek-cek lagi untuk 2024 ini yang di mana dividennya itu akan terjadi di tahun 2025, kurang lebih proyeksi ini masih di 85,5 triliun. Jadi ada peningkatan sejalan dengan kenaikan keuntungan secara cash yang di slide sebelumnya saya sajikan. Dan kemarin juga kita cek juga kontribusi total kepada kontribusi pendapatan negara secara total kurang lebih dari dividen pajak PNBP-BMN ini kurang lebih sudah mencapai 20%. Jadi dari total pendapatan negara 100%, kontribusi kita itu kurang lebih 20%. Ini yang kita dorong. Dan tentu sebagai catatan juga, ini di slide berikutnya yang terpenting, seperti juga kita terus dorong yang dinamakan penyihatan dan juga tentu penugasan yang kita sudah inikan. Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai 13,6 triliun. Dan saya kira mohon atas PNBP yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi 6 dan sesuatu jajarannya. Dan kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PNBP 2025 supaya tentu keberlanjutan daripada program yang sedang kita dorong ini sudah bisa didata sejak tahun ini untuk tahun depannya sendiri. Ada pun untuk yang 2024 ini ada KAI, pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru senilai 2 triliun. Lalu PT Utama Karya, penyelesaian tugas tol Palembang Betung 1,6. Lalu Reasuransi Indonesia Utama, penguatan permodalan itu 1. Lalu Pelni, pembelian 3 kapal penumpang untuk rute perintis yaitu 3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih 2 triliun. Lalu penyahatan daripada IDFood untuk penguatan modal itu 1 triliun. Dan tentu penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFJ yaitu 3 triliun. Ini penugasan dari pemerintah kalau yang IFJ untuk program KUR ini. Dan itu totalnya 13,6. dan tentu untuk HPBN 2025 secara PMN-nya kita mengusulkan 44 triliun di mana yang terbesar itu dari Utama Karya, pembangunan JTTS fase 2 dan 3 yaitu 13,8 triliun. Lalu ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan ASABRI yang kalau kemarin itu mereka top up secara struktur tapi ini ada PMN ini kita masih nego kita memintanya emang seperti yang kemarin ya Pak ya sepertinya di top up bukan PMN gitu. Lalu PLN ini mengajukan listrik masuk desa 3 triliun lalu penguatan permodalan KUR juga ada lagi ini penugasan itu sebesar 3 triliun lalu PELNI itu pengadaan kapal baru 2,5 triliun Bio Farma ini fasilitas kapex baru sebesar 2,2 triliun Adi Karya pembangunan tol Jogja, Bawen dan Solo, Jogja itu 2,1 triliun Wijaya Karya perbaikan struktur pemodalan lalu LEN penyihatan keuangan 2 triliun dana reksa pengembangan usaha 2 triliun kereta api pengadaan trendset baru penugasan pemerintah ini 1,8 lalu modal kerja dan investasi program CPP ini 1,6 untuk IDFood PT PP penyelesaian proyek Jogja, Bawenan dan KIT Subang itu 1,5 triliun Perum Damri pengadaan bus listrik 1 triliun Perum Nastrik Strukturasi dan penyelesaian persediaan 1 triliun dan juga INKA pembuatan kereta KRL tentu seperti slide sebelumnya kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN masih lebih besar dividennya kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45% disini kita bisa lihat jadi ini yang kita ingin usulkan kepada Komisi 6 apakah kita boleh lanjutkan atau membahas ini dulu kalau tidak saya minta beberapa direksi untuk menakbarkan paparan mohon saran dari Komisi 6 Mimpinan Mimpinan mungkin paparannya kalau saya lihat kalau waktunya sangat mepet sekali mungkin paparannya lain waktu aja kita terima dulu ini pendalamannya kalau gitu kita lanjutkan mengenai tiga yaitu progres updating restrukturisasi waskita karya perubahan peruntukan PMN utama karya tahun 2024 periode 1 progres update update restrukturasi dan rencana rate issue Wijaya Karya mungkin untuk waskita saya persilahkan jajaran direksi yang hadir makasih Pak Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 6 TPR RI langsung saya sampaikan terkait dengan progres update restrukturisasi waskita karya memang hampir saat ini posisi untuk yang per Desember 2023 memang total hutang induk terutama khususnya itu sekitar 41,2 triliun memang ada beberapa komposisi hutang kita yaitu perbankan hampir mencapai 26,3 triliun termasuk ada KMK penjaminan sebesar 5,2 triliun termasuk obligasi non penjaminan sekitar 4,7 triliun secara fundamental memang kita melakukan proses renegosiasi kepada perbankan maupun pemegang obligasi yang seluruhnya sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu dan sudah hampir satu tahun kita masih dalam posisi standstill untuk yang perbankan dan sudah mengerucut pada pembahasan kesepakatan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk target dari progres restrukturisasi perbankan terutama untuk master restructuring agreement untuk waskita kita targetkan signing ini dapat kita lakukan pada April 2024 selain itu juga kita renegosiasi kepada pemegang obligasi non penjaminan yang ada di market sebesar 4,7 triliun dari 4 seri kita sudah sepakat 3 seri sudah disetujui dengan tenor 10 tahun dan penurunan suku bunga haircut menjadi 5% selanjutnya untuk yang saat ini sedang on progress kita melakukan negosiasi yaitu terkait dengan penjaminan KMKP kredit muda kerja pemerintah ini penjaminan dan obligasi penjaminan ini masih dalam tahap finalisasi untuk memperoleh kesepakatan akhir sebelum ditanda tanganinya MRA tahun 2024 ini selanjutnya next slide ini terkait dengan progres dukungan terutama untuk Bogor Ciawi Sukabumi yang sebelumnya dukungan pemerintah atas ruas tol waskita telah disetujui PMN melalui hutama karya sebesar 12,5 triliun sesuai dengan undang-undang APBN 2024 lalu yaitu untuk supporting penyelesaian kayu agung palembang betung sekitar 10 triliun dan Bogor Ciawi Sukabumi 2,5 triliun namun seiring waktu untuk tol Bogor Ciawi Sukabumi kami melakukan divestasi dan sudah dilakukan penandatanganan jual-beli saham kami untuk dibocimi dengan SMI yang ditandatangani tanggal 25 Januari lalu selanjutnya untuk sisa ruas berdasarkan hasil kesepakatan dan diskusi dengan SMI kami secara B2B akan menyelesaikan atau dibiayai oleh PT SMI selanjutnya yang sebelumnya yang sebelumnya alokasi 2,5 triliun bocimi untuk ruas ini akan dialihkan untuk ruas tol kayu agung palembang betung adapun hal ini tidak merubah total alokasi PMN yang disetujui oleh pemerintah selanjutnya untuk kayu agung palembang betung waskita Sriwijaya tol WST telah mengajukan pengurangan ruang lingkup PBJT semula dari satu ruas menjadi dua ruas dan selain itu juga kita proses untuk jam datun review oleh jam datun atas pemisahan PBJT tersebut selain itu juga terkait dengan proses pengesahan revisi perpres penugasan JTTS kepada utama karya oleh presiden atas ruas palembang betung selain itu juga kajian legal dan kajian komersial telah diselesaikan dan BPKB telah melakukan review atas biaya penyelesaian pada tahap dua tersebut selanjutnya juga ingin kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya terkait dengan projek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu kami memperoleh dukungan konstruksi dari kementerian PUPR hampir mencapai 3,5 triliun dan saat ini telah dilaksanakan proses lelang dan rencana target signing akan dilakukan pada Maret 2024 ini mungkin demikian yang kami sampaikan dari sisi wasit demikian Pak Menteri terima kasih terima kasih mungkin dilanjutkan oleh dirut utama karya silakan terima kasih Pak Menteri Bapak Pimpinan Komisi 6 DPR yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang kami hormati kami laporkan realokasi perubahan peruntukan PMN tahun PT utama karya tahun anggaran 2024 periode 1 utama karya sesuai dengan rencana semula mendapatkan PMN sebesar 18 triliun 604 miliar yang terdiri dari satu penggunaan untuk jalan tol Transumatra tahap 1 sebesar 6 triliun 104 miliar akan ada realokasi menjadi 5 triliun 177 miliar kemudian untuk melanjutkan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung Seksi Palembang Betung yang semula 10 triliun realokasi menjadi 13 triliun 427 miliar kemudian untuk yang ketiga untuk melanjutkan jalan tol Bogor Jawi Sukabumi yang semula 2,5 triliun sesuai dengan penjelasan Direktur Utama Biasa Kita tadi ini tidak jadi sehingga realokasi untuk utama karya tetap sebesar sebesar 18 triliun 604 miliar latar belakang dan pertimbangan realokasi tersebut antar lain adalah berdasarkan hasil review BBKP pada Oktober 2023 terdapat penyesuaian kebutuhan PMN tahun 2024 untuk jalan tol Trans Sumatera tahap 1 menjadi Rp5.177 miliar penyelesaian tol Bogor Ciawi Sukabumi yang awalnya direncanakan melibatkan PT Utama Karya mengalami perubahan melibatkan PT Sarana Multi Prostruktur melalui skema bisnis to bisnis dengan waskita karya yang ketiga luas tol Kayu Agung Palembang Betung Kapal Betung Seksi Palembang Betung sesuai hasil review BBKP memerlukan biaya sebesar Rp15.27.000.000 dari pertimbangan latar belakang dan tersebut maka total alokasi PMN Utama Karya sejumlah Rp18.604.000.000 tetap digunakan untuk penyelesaian proyek strategis Nasional Jalan Tol PMN yang semula untuk tol Ciawisga Bumi sebesar Rp2.500.000.000 dan sebagian PMN untuk Jalan Tol Transumatra tahap 1 sebesar Rp927.000.000 dialihkan ke ruas tol kapal betung Seksi Palembang Betung sehingga terdapat penyesuaian alokasi yang semula Rp10.000.000.000 Rp13.000.000.000 Rp427.000.000 untuk kapal betung Ketiga penggunaan PMN dan penyelesaian proyek dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlagu Demikian Pak Menteri yang bisa kami laporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Budiarto Kita lanjutkan untuk progres restrukturisasi Wijaya Karya Pak Dirut silakan Terima kasih Pak Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 serta Bapak Ibu anggota Komisi 6 Langsung saja kami sampaikan yang pertama terkait dengan progres restrukturisasi Wijaya Karya kami sampaikan bahwa ada dua restrukturisasi yang kami lakukan yang pertama adalah restrukturisasi terhadap total kewajiban sebesar 20,7 triliun dari perbankan yang kedua adalah restrukturisasi atas kewajiban obligasi ada pun progres dari restrukturisasi tersebut yang pertama adalah dari restrukturisasi terhadap perbankan dari total 15 perbankan sudah tanda tangan MRA dan secara efektif sudah berlaku pada tanggal 26 Januari 2024 untuk yang berstatus perpanjangan pokok obligasi dan suko yang jatuh tempo pada bulan Maret perpanjangan obligasi telah disetujuin pada tanggal 16 Februari 2024 namun untuk suko masih belum disetujuin sehingga Wika berencana untuk melakukan pelunasan suko yang akan jatuh tempo tersebut kemudian terkait update progres PMN Bapak-Ibu sekalian seperti dalam undang-undang nomor 19 tahun 2023 terkait APBN 2024 bahwa Wika akan dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk PMN sebesar 6 triliun pada kuartal 1 tahun 2024 tentu dalam rangka melaksanakan amanat PP nomor 33 tahun 2005 Kementerian BUMN mengkonsultasikan rencana pelaksanaan privatisasi yang akan dilakukan melalui metode right issue sesuai dengan surat Menko perekonomian kepada Komisi 6 DPR RI kemudian sampai dengan saat ini tahapan registrasi di OJK sudah berjalan kemudian paralel kami sedang menunggu penandatanganan PP-PMN mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan di minggu ini paling lambat minggu depan sebagai salah satu daripada syarat efektif Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan juga bahwa dari target hasil daripada right issue dari total PMN sebesar 6 triliun dimana porsi pemerintah 65% publik 35% sehingga syarat total target total right issue adalah 9,2 triliun yang mana tentu dana tersebut kami pakai untuk mendukung perseroan dalam penyelesaian proyek-proyek PSN maupun proyek IKN yang hampir semuanya harus selesai di tahun ini maupun tahun 2025 kemudian yang kedua tentu untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dan juga untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kondisi keuangan kami kemudian hal-hal penting yang bisa kami sampaikan dalam proses right issue dalam rangka PMN Wika tahun 2024 yang pertama adalah partisipasi publik atas pelaksanaan right issue yang mungkin masih rendah karena memang performance kami yang sedang tidak baik sehingga kami telah melakukan diantaranya langkah melakukan NDR atau rotso-rotso kepada beberapa pihak agar bisa yang punyaan publik bisa diserap kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan right issue maupun PMN yang memang sangat ketat pada kuartal 1 tahun 2024 sehingga kami selalu berkoordinasi dengan para stakeholder termasuk juga dengan OJK karena memang kami perusahaan TBK kemudian yang ketiga adalah pricing strategi maupun kondisi suspend WIKA di dalam bursa jadi Bapak-Ibu sekalian right issue nanti akan kami lakukan dalam kondisi saham sedang tersuspend karena sejak akhir Desember suspend tersebut kemudian dengan adanya kondisi sedang tersuspend sehingga kami mempersiapkan dengan metode penilaian saham menggunakan KJPP yang sudah kita lakukan kemudian yang kelima penerbitan saham baru WIKA akan dilakukan di bawah nilai buku jadi Bapak-Ibu sekalian kami sudah memperoleh opini baik itu dari BPKP maupun jam datun bahwa penerbitan saham di bawah nilai buku diperbolehkan dengan tata kelola yang baik kemudian selanjutnya terakhir Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan indikasi Red Issue dalam rangka PMN WIKA tahun 2024 dimulai dari arahan komite privatisasi yang sudah kita lakukan di 30 Januari kemudian pada hari ini kami konsultasi dengan komisi 4 dalam rangka Red Issue kemudian penerbitan PP PMN kami harapkan dalam minggu ini bisa keluar kemudian setelah itu kami baru bisa efektif dengan OJK dan tentu penerimaan dana PMN bisa terlaksana di bulan April karena memang kebetulan awal April banyak libur sehingga mungkin di akhir April demikian kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian kami kembalikan kepada Pak Menteri terima kasih terima kasih para direksi mungkin saya tambahan saja pimpinan bahwa total daripada PMN yang diusulkan tadi yaitu 44.249 itu sebagai catatan 69% adalah penugasan yaitu 30,4 triliun dimana disitu terdiri dari tentu penugasan HK ASABRI PLN BPUI PLNI KAI RNI PRUNAS dan lain-lain lalu 27% yaitu 11,8 triliun untuk pengembangan usaha disitu ada biofarma ada dana reksa PT PP dan lain-lain dan ada 4% yaitu untuk restrukturisasi seperti yang disampaikan yaitu WIKA ini sebagai catatan tambahan terima kasih pimpinan penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri PMN pada hari ini berdasarkan daftar penanya yang telah masuk kepada kami sebelah kanan Pak Muti Anam Pak Deddy Sitorus Pak Rudi Hartono Bangun Pak Aris Turino Mbak Riga Diabitaloka Pak Soni Pak Muslim sebelah kiri Pak Herman Kairon Pak Darmadi Mbak Evita Ibu Nevi Pak Gilmi Ibu Melani Pak Usni Pak Gede Sumarjaya Hinggi Pak Subarti ada 16 dari kawan-kawan anggota mohon tertib disipin waktu untuk 2 menit saja untuk pertama kami beri kesempatan Pak Herman Kairon tidak ada benar terima kasih Pak Ariobimo ketua rapat hari ini yang saya kira cool sekali terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran para direksi Ibu EMN karya-karya yang hari ini akan meminta persetujuan dan melaporkan berbagai hasil kinerjanya pertama tentu saya harus memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras Pak Erick Tohir dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN yang terus meningkatkan performance dan kinerja di BUMN termasuk bagaimana hari ini menampilkan laba konsolidasi di BUMN dan juga depiden yang diserahkan kepada pemerintah tentu wajar kalau kita memberikan apresiasi yang kedua ini juga terkait dengan manajerial yang tentu dibangun di era kementeriannya dipimpin Pak Erick namun saya ingin mendapatkan lebih dalam sebetulnya apakah efektif dengan menggunakan subholding seperti yang sekarang diterapkan ini kan kesempatan akhir tahun memberikan evaluasi terhadap kinerja ataukah menggunakan clustering yang sebetulnya sejak awal bukan subholding tujuannya justru dengan membangun cluster-cluster dalam rumpun BUMN sejenis yang menurut saya memang kegunaannya juga banyak hal yang ini bisa mengurangi terhadap tingkat persaingan dan resistensi dalam berbagai pekerjaan namun dengan subholding saya melihat banyak aspek yang justru kurang efisien oleh karenanya barangkali nanti Pak Erick saya minta penjelasan kalaupun tidak cukup waktu hari ini karena ini sifatnya lebih detail termasuk bagaimana dalam perspektif keuangan secara konsolidatif saya kira saya mohon nanti bisa tertulis yang kedua kalau saya menilai terhadap kinerja sampai tahun 2024 ini memang BUMN diwarnai dengan persoalan proud persoalan penyalahgunaan kewenangan jiwa seraya 2019 baru masuk kita sudah ribut dengan jiwa seraya kemudian asabri DAPEN-DAPEN BUMN yang menurut saya juga ini harus didalami betul terakhir TASPEN yang tentu ini sangat mengkhawatirkan terhadap industri keuangan kita dan saya memberikan apresiasi atas peran aktif Kementerian BUMN untuk melaporkan kekejaksaan dan tentu membuka berbagai kasus yang selama ini tersembunyi dibalik berbagai cara finansial yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan keuangan ini nah oleh karenanya menurut saya ini penting dibuka kepada publik supaya apa supaya ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi bahkan di tengah situasi waskita karya yang sedang terpuruk juga kasusnya terjadi juga jadi bagaimana mungkin bisa mengangkat kinerja lebih baik lagi ke depan apabila persoalan-persoalan dengan kejahatan internalnya ini terus terjadi kepercayaan itu penting apalagi dengan situasi keuangan yang sedang sulit kepercayaan menurun apalagi yang bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kinerja kan tidak ada lagi nah ini kan tinggal akhirnya kementerian yang harus mengambil alih dan terus mengejas dengan berbagai cara yang bisa meningkatkan kinerja baik keuangan maupun secara umum adalah kinerja perusahaan kemudian oleh karena itu saya mohon nanti ketiga karya-karya ini juga kalau bisa ya dibayat dulu lah ya dengan sampai nanti direksinya justru ada saja persoalan-persoalan sudah mulai bagus was kita sudah mulai bagus saya kira restrukturisasinya sudah mulai terlihat namun Wijaya Karya juga mohon ini diperhatikan betul hutama karya leading saya kira dan atas berbagai usulan yang disampaikan kami dukung dan termasuk perubahan anggaran perubahan alokasi PMN untuk hutama karya saya kira ini patut kita dukung karena sudah dalam pertengahan perjalanan tidak ada lagi pembahasan yang tentu harus berpanjang lebar tetapi akuntabilitas harus tetap kita kedepankan kemudian satu hal yang ingin saya angkat yaitu terkait dengan alokasi PNM Pak Menteri saya berpikir 2023 2023 ini sudah selesai 2024 ini sudah selesai untuk IFJ Bahanap PUI jadi dengan tahun 2024 usulan yang 3 triliun saya kira sudah selesai di sini ternyata masih muncul di tahun 2025 oh ini untuk yang kur oh berarti ada pakai cabang dong Pak berarti kalau kur kan berarti ada di jam kerindo as kerindo maksud saya pakai cabang dong jadi kelihatan di sini kan tidak kelihatan jadi kalau disebutkan keterangannya kan kelihatan berarti ini untuk tetap menjaga penjaminan di kur kalau itu dimalumi oleh karenanya kalau masih menampilkan IFJ bahana PUI masih ada 3 triliun saya tadi pertanyakan kok ada lagi ada lagi ini katanya sudah selesai sitaan sudah masuk apalagi ini persoalannya kan gitu Pak Robet ini gimana ini Pak Robet kemudian perhatian khusus saya adalah terhadap BUMN pangan ini yang lagi-lagi Pak Erick kita dapat melihat dampak yang begitu luas di persoalan pangan oleh karenanya apakah 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 tidak ada cara yang lebih out of the box gitu ya bahwa pemberian PMN terhadap BUMN-BUMN pangan ini punya proyeksi yang lebih besar porsinya lebih besar gitu sehingga ya selain membantu meningkatkan kinerja perusahaan di sektor pangan juga tentu ini akan membantu terhadap ketersediaan pangan secara nasional oleh karenanya menurut saya kalau mau betul-betul memperlihatkan kinerja positif baik langsung maupun tidak langsung baik kepada korporasi maupun terhadap rakyat ya BUMN pangan inilah yang menurut saya harus punya proyeksi yang lebih baik oleh karenanya saya kira APBN untuk alokasi PMN tahun 2025 nanti kita akan bahas termasuk PLN kalau list des list desnya dimana sampai sekarang karena di desa-desa saya di Cirebon itu masih banyak sekali rumah-rumah yang tidak teralih listrik jadi kalau elektrifikasi 99% justru saya mempertanyakan dimana list des-list ini dipasang kalau kemudian sekarang akan memulai kembali dengan permohonan penyertaan modal negara saya kira demikian terima kasih Pak Bimo Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih pimpinan Pak Menteri dan seluruh jajaran pertama marhaban ya Ramadan yang kedua kami mengapresiasi Pak Menteri atas kinerja keuangannya di tengah situasi politik setahun terakhir yang tidak baik-baik saja tapi BMN bisa terus bertumbuh yang ketika kami senang melihat Pak Menteri dan jajaran tambah seger kalau Bapak lihat para anggota kita ini makin kering kerontang karena 6 bulan terakhir di Dapil ternyata rakyat semakin cerdas maka kami berharap betul ke depan BMN bisa lebih kolaboratif dengan kami dengan mitra kerjanya bukan hanya dengan oknum-oknum tertentu karena kami semua di sini ini ya Alhamdulillah bisa melewati lubang jarum itu tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini tapi juga tidak jadi karena tadi karena rakyat sekarang semakin cerdas kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan tergilas oleh situasi itu Pak namun demikian dengan pencapaian Pak Menteri tadi yang luar biasa ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukkan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BMN Pak yang pertama walaupun berbeda kubu tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024 beliau mengkritik keras BMN beliau melihat bahwa manajemen di BMN itu malas-malasan katanya beliau juga mengatakan bahwa BMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama di bulan Januari beliau mengatakan bahwa BMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah mematok harga yang tinggi bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua juga demikian jadi kalau kita lihat ambudadulnya pengelolaan BMN terlihat dari usulan dan realisasi BMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai Rp226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi maka artinya adalah setiap dividen yang dibelikan oleh BMN kepada negara pada kenyataannya akan kembali ke BMN melalui BMN yang diberikan kepada BUMN begitu walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari BMN tapi tetap saja hancur-hancuran begitu juga dengan Garuda Indonesia kemudian kalau kita lihat di bulan bulan Maret baru-baru ini Pak Prabowo juga mengkritik keras BMN saya jadi heran kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BMN padahal di bulan ini pemilih sudah selesai padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih artinya apa artinya BMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden yang kemudian beliau melihat bahwa BMN tidak baik bahwa BMN hanya jadi benalu bagi negara bahwa BMN hanya jadi apa lintah darat bagi bangsa kita dan kemudian beliau membuarkan BMN ini maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri Menteri BMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BMN terburuk di dalam sejarah itu begitu Pak maka harapan kami kedepan harus diperbaikin Pak di waktu yang singkat ini kedepan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BMN mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo Pak Erick Thohir ini omon-omon aja begitu no action jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi nah kemudian yang selanjutnya soal target BMN dalam rensetra tahun 2022-2024 sudah pasti tidak tercapai artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BMN periode 2019-2024 saya ini sudah sering mengingatkan Menteri BMN mengenai capaian restra sebenarnya cara sangat mudah untuk melihat kinerja BMN adalah melihat capaian labanya kalau kita lihat di rensetra tahun 2020-2024 yang di situ dipaparkan bahwa target kumulatif laba BMN adalah Rp1.172 triliun mungkin Bapak lupa di halaman berapa itu di halaman 65 rensetra ada pun target kumulatif kalau mau kita jabarkan tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut adalah Rp178 triliun kemudian Rp199 triliun Rp222 triliun dan Rp248 triliun yang kita total adalah Rp847 triliun sedangkan capaian laba seperti yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir tadi ketika kita pantau dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut hanya Rp13 triliun kemudian Rp125 triliun Rp399 triliun dan kemudian seperti yang dipaparkan soal asumsi 2023 yaitu Rp292 triliun yang artinya totalnya hanya Rp739 triliun yang kalau kita kemudian kita cek gapnya adalah ada Rp108 triliun yang tidak tercapai kemudian ditambah target laba tahun 2024 yang di dalam range telah disebutkan yaitu Rp325 triliun maka ditambah gap yang ada totalnya saya hitung-hitung tadi adalah Rp433 triliun nah maka kami tidak habis di akal pikir kami hal ini akan tercapai di periode akhir Bapak karena apa kalau kita lihat laba BMN konstributor terbesar adalah dari bank BMN yang itu mencapai 44% yang itu saya pikir di periode di tahun 2024 ini paling mentok dari akumulasi perbankan BMN hanya tercapai 160 triliun maka sekali lagi hal yang Bapak lakukan selama ini ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi hanya sekedar omong-omong saja belum lagi kalau kita lihat di restra target capaian yang lain yang tidak tercapai yaitu soal ada 6 BMN yang Bapak sampaikan di restra akan masuk dalam top perusahaan global pada tahun 2023 dan ada 7 perusahaan BMN yang akan masuk dalam top perusahaan global di tahun 2024 yang itu di tahun 2023 ini baru tercapai 1 yang masuk fortune 500 global yaitu Pertamina maka harapan kami ke depan hal ini perlu untuk kemudian dilakukan langkah-langkah taksis agar kemudian bisa mencapai target-target yang sudah Pak Prabowo di restra 2020-2024 kemudian yang ketiga soal formula E formula E tahun 2024 tidak dilaksanakan karena alasannya karena kondisi politik yang tidak stabil tapi kalau kita lihat MotoGP tetap dilakukan walaupun tren penontonnya terus menurun artinya tidak dilakukan formula E ini hanya soal konsistasi pilpres saja begitu maka harapan kami Pak Menteri Bapak tahu bahwa penyelenggara formula E pengganti Jakarta adalah mana Pak Menteri yaitu Tokyo dan Shanghai maka harapan kami di tahun berikutnya ini kan sudah kelihatan di Kwikkon kalau menurut capres yang Pak Menteri dukung kan begitu artinya pemilu kan sudah aman-aman saja artinya harapan kami formula ini bisa terus diteruskan agar bagaimana ini yang sudah sejalan dengan konsep hilirisasi dan pengembangan industri listrik di negara kita bisa segera terwujud begitu kemudian yang keempat soal penundaan IPO Pertamina Hulu Energi kembali ke Menteri BUMN kami lihat bahwa baru-baru ini akan menunda Palemco tidak habis di pikiran kami bahwa dua tahun yang lalu ketika negara kita mengalami kelangkaan minyak goreng yang di sisi lain minyak sawit begitu melimpah di negara kita yang kemudian ada inisiasi dari kementerian BUMN untuk membuat Palemco agar menjadi industri minyak goreng terbesar di negara kita tapi kenyataannya baru-baru ini diumumkan itu akan ditunda apakah kita kalah dengan oligarki-oligarki yang ada di dalam negeri kita Pak yang kemudian ini tidak kemudian tidak dilakukan padahal rakyat sangat berharap banyak sekali atas hal ini kemudian yang kelima Pak pada kesempatan kali ini saya Mufti Anam dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dan meminta laporan keuangan BUMN atas pertanggung jawaban penggunaan dana investasi untuk pengembangan startup di Indonesia yang melibatkan anak perusahaan Telkom anak perusahaan BRI dan lainnya yang dikucurkan ke berbagai startup yang mencapai triliunan rupiah kalau perlu pemimpinan dalam hal ini dibentuk panja agar kemudian kita bisa tahu secara terang-benerang persoalan yang terjadi ini kemudian soal PMN di halaman 7 kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan Pak Menteri tadi ada peningkatan permintaan PMN naik 200% maka harapan kami ini bisa dikaji ulang karena agar negara tidak begitu murah meriah memberikan PMN begitu saja tanpa mengukur produktivitas dari PMN itu sendiri nah yang pertama saya setuju dengan apa disampaikan oleh kawan kami Pak Herman Hoiron setahu kami 2 tahun lalu ketika kami rapat dengan PLN saat itu sudah jelas bahwa dengan PMN terakhir itu waktu itu bisa dicek di rapat 2 tahun lalu Pak Dirut PLN mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir kita meminta PMN untuk kepentingan program listrik masuk desa pertanyaannya kemana duit PMN 2 tahun yang lalu kemudian hari ini ketika minta program listrik desa ini kami ingin tanyakan kami sepakat yang disampaikan kawan kami Partai Demokrat tadi dana PMN yang dibutuhkan 3 triliun ini akan disalurkan di listrik desa dimana saja dan yang kedua harapan kami ketika itu memang benar-benar dibutuhkan maka harapan kami juga tidak menggunakan transmisi seperti yang selama ini berjalan karena itu biaya yang sangat mahal mungkin ke depan bisa menggunakan EBT agar lebih efektif dan juga kemudian bisa mendukung program pemerintah soal energi baru terbarukan kemudian soal IDFood seminggu yang lalu di minggu yang lalu kami juga rapat dengan IDFood dengan RNI kami sangat kecewa ternyata setelah kami memberikan PMN ke RNI tidak ada perbaikan ke RNI dan ternyata di tengah mahalnya harga minyak goreng di tengah meningkatnya harga beras PM IDFood bahkan jauh lebih mahal harganya daripada di pasar dan sebagainya artinya apa artinya PMN yang diberikan pemerintah tidak ada artinya sama sekali bagi mereka maka harapan kami kalau ini tidak jelas peruntukannya tidak jelas KPI-nya untuk dicoret dari daftar usulan PMN di tahun 2024 begitu kemudian di halaman nomor 2 Pak Menteri di halaman nomor 2 soal PMN tadi kami ingin tanya agar tolak ukurnya jelas PMN yang sudah diberikan kepada BIMN-BIMN ini tidak secara akumulatif dividennya saya ingin tahu secara jelas berapa dividen BIMN penerima BIMN ini agar kemudian kita tahu mana saja BIMN yang sebenarnya hidup hanya bergantung dari BIMN agar kemudian tidak jadi benalu tidak merusak BIMN yang bagus-bagus yang selama ini telah berjalan mungkin itu saja sedikit dari kami kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Ibu Nefi pelatihan jadi oposisi terima kasih pimpinan atas waktunya dan anggota dan komisi kami hormati Pak Menteri bersama jajaran yang pertama yaitu tentang ini Pak Menteri tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa APBN 20% APBN dari BUMN Pak ya sekarang yang saya mau tanyakan Pak berapa jumlah aset yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN apakah defini yang diberikan kepada negara sudah proporsional jadi dari aset BUMN ya Pak lalu yang kedua yaitu tentang pengajuan Pak Menteri IFG untuk disini ditulisnya tadi untuk permodalan kur ya bahan apuih untuk kur tolong dipastikan Pak bahwa memang untuk kur makanya tadi disampaikan oleh Pak Herman Heron bahwa untuk jam kerindo dan as kerindo dan kita tidak mau nanti nyata anggarannya digunakan untuk jiwasraya atau mungkin untuk yang lainnya itu kedua Pak lalu yang ketiga pembekakan hutang perusahaan BUMN Karya diantaranya disebabkan oleh penugasan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masif selama beberapa tahun ini penyebab lainnya pembekakan hutang BUMN Karya diantaranya dikarenakan karena kasusnya korupsi yang menimpa pemimpinan manajemen perusahaan sehingga mempengaruhi persepsi pelaku pasar pada kinerja BUMN Karya apa solusi yang dilakukan oleh kementerian BUMN terhadap BUMN yang mengalami kesulitan melakukan penyelesaian persoalan utang pada BUMN Karya yang dikarenakan menjalankan penugasan dari pemerintah yang sering kami dengar dari BUMN Karya dan apa pertimbangan yang diberikan pemerintah dalam memutuskan suatu penugasan kepada suatu BUMN dan bagaimana pengawasan dilakukan oleh kementerian BUMN terhadap direksi BUMN sehingga kejadian seperti pada manajemen perusahaan was kita yang melakukan korupsi bisa diantisipasi baru-baru ini kita dengar tasmen Pak Menteri itu yang ketiga yang keempat untuk ke depan singkat kata bagaimana sih sebetulnya kondisi BUMN sekarang ini Pak idealnya dengan jumlah yang ada apakah masih pertahankan masih ada penggabungan atau pelepasan dan untuk kemudian meningkatkan kinerja BUMN untuk bisa bergerak dan bersaing dengan perusahaan swasta lainnya saja apa saja aturan perundangan yang perlu diperbaiki atau dibuat yang baru agar BUMN nanti bisa berkembang dengan lebih baik lebih cepat dalam bermanufur bahkan bisa menjadi perusahaan kelas dunia terus selanjutnya tentang PMN untuk utama karya yang ada perubahan apakah sudah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan Pak yang selanjutnya yang terakhir terkait Garuda bagaimana proses resolusiasi Garuda Indonesia kabarnya sudah rampung tahap selanjutnya kapan dan bagaimana skema penggabungan ke holding in journey terima kasih pimpinan itu saja terima kasih ke sebelah kanan Pak Dedy terus terima kasih pimpinan kandekan anggota yang terhormat semua Pak Menteri dan jajaran ya pertama-tama tentu kita harus apresiasi bahwa setelah melewati pandemi ternyata apa yang sudah ditarget itu bisa apa namanya kita capai ya dividen tahun lalu walaupun secara akumulatif sebagaimana yang disampaikan Mufti tadi ya tentu secara makro belum seperti yang diharapkan tapi memang kan kita tahu situasi global juga tidak mudah tetapi itu juga bukan pembenaran pada dua hal pertama sisi kebijakan negara terkait penugasan-penugasan yang sebenarnya menurut saya di luar kemampuan itu yang menyebabkan hari ini karya-karya ini harus masuk ICU untuk dapat PMN-PMN-an kan gitu nih lalu yang kedua tentu apa namanya masalah di dalam BUMN itu sendiri nah saya ingin katakan bahwa tugas Pak Erick tidak mudah dan waktu semakin sempit Pak tapi ada hal yang menjadi concern saya kadang orang teriak itu juga untuk mendapat perhatian ya ini yang saya khawatirkan nanti kalau dalam proses transisi pemerintahan ini juga BUMN ini seperti kota tanpa benteng Pak kalau hari-hari ini tidak dibuat satu rencana yang baik baik itu dalam konteks apa namanya structure dari BUMN itu SDM-nya planning-planning ke depan proses proses rekrutmennya maka kita akan back to square one Pak apa yang sudah dilakukan selama lima tahun empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti nah ini kan kembali kayak west-west-west nih koboi-koboi kan bermunculan ini jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita starting from zero lagi ini urusannya nah oleh karena itu saya kira itu harus menjadi perhatian ya karena saya tahu hari-hari ini orang-orang BUMN sedang sibuk cari ranting pohon nih untuk bergantung dan ini akan sangat berpengaruh pada ya banyak beringin beringin memang tempatnya orang bergantung dan berlindung sampai kayaknya salah itu statement kalau ada yang berpesta bukan PDIP jadi ini saya kira sangat krusial Pak ya sangat krusial karena apa sebaik apapun perencanaan dan sistem kalau mentality dan corporate culture-nya masih sama omong kosong Pak dalam konteks itulah saya lihat waskita saya dulu orang waskita Pak pernah komisaris di waskita beton dan saya bawa IPO lalu saya keluar setelah saya tinggal hancur itu barang karena apa saya tahu mentalitasnya jelek semua jadi begitu IPO saya keluar ya dan itu kemudian terbukti maka pertanyaan saya pada waskita apa yang sudah berubah kalau hanya hitungan-hitungan manajemen keuangan dan segala macam orang dan karakternya masih sama Pak saya kira gak akan ada perubahan jadi kita hanya gali lubang tutup lubang apa yang sudah diubah Pak dulu saya bertengkar dengan Pak Kholik itu karena dia put everything in one basket dan sekarang dampaknya mereka rasakan saya sampai ribut waktu itu sekarang ngapain waskita apakah seluruh energinya hanya tersita untuk mengurusi dosa-dosa masa lalu itu atau enggak ya kan ini kan sama dengan katakanlah Haka dan Wika dulu dikasih beban yang gitu berat kita terlalu optimis tapi karena mimpi presiden kita dukung dan sekarang kalau orang marah pada waskita marah pada Haka marah pada Wika ya marah pada mimpi kita yang dulu yang sama-sama kita dukung konsekuensinya sekarang memang negara harus turun karena apa semua proyek-proyek itu enggak visible secara bisnis kan gitu nih yang kita kesalkan adalah dulu banyak orang pestapurnya karena bisa dapat utang sebanyak-banyaknya sekarang harus minta tolong negara yang salah siapa ya kita semua dong jangan cuma nyalahkan BUMN karyanya ya kan lu sendiri doang tapi kan ini kita bicara partai politik dan fraksi ya bukan pribadi-pribadi jadi ini kan problem jadi kita harus melihat dalam konteks itu tidak sekedar wikanya bagaimana ininya bagaimana this is political decision by all of us ini problemnya yang harus kita pegang nah kemudian yang kedua soal Haka Pak saya pernah tanya Pak Dirut nih bagaimana dengan ruas pematang siantar parapat nah ini enggak masuk diusulan ini saya sebagai orang yang lahir di pematang siantar juga tentu punya mimpi supaya jangan tempat Andre aja yang dibangun tuh tol-tolan karena apa dano Toba itu kawasan super prioritas kalau itu enggak disambung Pak Pak Jokowi selesai ya Pak Luhut enggak ada ya saya enggak yakin itu barang akan lolos lagi ke depan nanggung ya kalau menurut saya Pak jadi kali ini saya malah mengusulkan Pak Menteri Haka kalau bisa usulkan lah itu yang parapat karena apa investasi kita sudah terlalu besar untuk kemudian itu di ujungnya malah gagal kalau menurut saya ya walaupun saya tahu dua tol-luas tol yang diusulkan oleh Haka sekarang ini itu apa namanya memang mau enggak mau harus diterusin supaya tol Sumatera itu tersambung lalu yang ketiga ini terkait ekosistem Pak Menteri ketika kita menyatukan End Journey apakah kita hitung bagaimana ekosistem itu kemudian bisa nyatu dan seterusnya dan seterusnya demikian juga yang lain saya kira End Journey bisa belajar dari yang lain yang kalau kita anggap sudah berhasil ya karena apa End Journey ini menurut saya ke depan akan menjadi salah satu ujung tombak buat BUMN Pak tetapi proses sinkronisasi semua yang ada di dalam itu tentu perlu dipikirkan dengan matang supaya tersambung gitu ya jangan sampai nanti End Journey hanya jadi EO Pak sayang kita padahal kan di dalamnya ada ekosistem yang sebenarnya bisa di di ini saya setuju dengan kawan-kawan yang lain terutama Mufti Anan tadi soal ID Food menurut saya bisnis strateginya enggak jelas Pak apa sih peran ID Food sebenarnya yang kita harapkan ini saya kira harus dirumuskan ulang Pak ya pada satu sisi dia apa namanya mirip-mirip bulok pada sisi lain dia mirip-mirip sama apa namanya usaha kecil rakyat yang kelontong ini kan sebenarnya mau dimana sih ID Food ini kayaknya perlu dirumuskan ulang Pak apa sebenarnya yang kita harapkan dari ID Food apakah stabilisator harga ataukah dia bertugas untuk daerah-daerah yang terpencil atau bagaimana karena ada bulog ada badan pangan nasional lalu apa masih perlu kita misalnya ID Food misalnya apakah benar-benar dia bisa menjadi integrator dari bisnis terkait dengan pangan gitu kalau memang ya serius kita bikin master plan-nya yang benar kalau enggak buat apa gitu kalau menurut saya lalu kemudian ini Presiden Capres Cawapres tiap hari bicara hilirisasi saya enggak tahu sampai sekarang dimana peran BUMN di dalam situ misalnya Antam dimana sih duduknya pada persoalan misalnya konsorsium CITL dan LG itu enggak pernah kita bicarakan itu bareng padahal Presiden Capres Cawapres setiap hari mendiskusikan masalah ini seolah-olah hilirisasi ini mantra ajaib yang akan membawa kita menjadi Indonesia emas ini dimana BUMN yang saya tahu saya pernah diskusi dengan banyak orang Antam itu punya peluang untuk bisa menjadi pemegang saham yang dapat dukungan yang kuat jangan dikira CITL dan LG itu enggak cari pendanaan mereka keliling juga Singapura Hongkong dan segala macam cari duit which is menurut saya Antam juga bisa lakukan saya sudah bicara dengan banyak banker juga tapi kita belum pernah diskusi soal ini lalu kemudian yang terakhir saya kira dari saya soal listrik desa saya justru heran kenapa jadi 3 triliun mbak sementara di kampung saya di kampung saya di dapil saya masih banyak sekali butuh ya di satu sisi saya sepakat jangan berpikir mencari tegangan tapi karakter desa di dapil saya itu Pak satu desa di tengah-tengah hutan di lembah gunung yang tidak ada jalan raya tidak ada apa-apa jadi kawan-kawan juga harus bisa membedakan antara rasio elektrifikasi dengan rasio desa berlistrik rasio elektrifikasi itu di kampung itu ada satu solar panel dihitung rasio elektrifikasi tapi rasio desa berlistrik lain rasio desa berlistrik saja hanya kadang mencakup tempat yang populasinya paling besar belum dusun-dusunnya Pak kalau saya berharap justru list des ini ditambah tetap kok malah kurang di tempat saya perlu apalagi dia sudah menjadi beranda depan NKRI daerah penyangganya ibu kota justru saya minta ini dipacu Pak karena sangat tidak adil begitu banyak sumber daya alam dari Kalimantan Utara itu Pak puluhan tahun hanya dinikmati orang tapi rakyatnya tetap hidup dalam kegelapan selama ini saya terus terang sudah sangat bersyukur PLN full support saya takut ini kalau dengan 3 triliun nanti ditinggal lagi nih Pak orang-orang yang menjaga perbatasan kita ini tanpa mengeluh bahkan mereka kemarin jatuh pesawat Pak di sana hanya untuk mengantar yang namanya gula kopi dan kebutuhan pokok rakyat kalau sampai ditinggal ini kawasan Pak wah saya lebih bagus mogok jadi anggota DPR Pak pasang tenda di depan kantor PLN Pak karena dosa saya sama orang Kaltara kalau sampai Kaltara tidak dapat anggaran yang cukup untuk PLN listrik desa di sana Pak dan yang terakhir saya titip Pak Menteri untuk Pertamina Pak tadi saya sudah sampaikan kalau apa namanya tidak ada jalan raya ya tentu harus pakai yang namanya air tractor Pak bayangkan orang bicara Papua sudah BMM satu harga di dapil saya Pak daerah perbatasan satu liter solar itu bisa 85 ribu Pak semen satu sak 2 juta Pak jadi kalau negara tidak hadir di sana Pak saya kecewa Pak jadi mohon ditugaskan juga PLN dan Pertamina supaya ada sinergi ya kalau tidak ya saya kasihan rakyat Pak karena di daerah pedalaman itu kalau tidak ada BBM mereka tidak bisa pakai perahu pergi ke ladangnya Pak itu mereka makan dari mana cari makannya gimana jadi tolong nanti saya juga akan berdiskusi dengan Pertamina dengan Patraniaga khususnya Pak supaya daerah-daerah terpinggir yang menjaga integritas wilayah kita ini diperhatikan dengan benar terima kasih Pak Menteri terima kasih Pimpinan sebelah kiri kami silakan Mbak Evita terima kasih Bapak Pimpinan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati saya rasa sudah cukup banyak yang diangkat oleh teman-teman saya hanya ingin memperdalam saja ada beberapa isu yang tadi sudah diangkat tapi saya hanya ingin mengangkat dari angle yang berbeda nih Pak Menteri yang pertama mengenai ketahanan dan kedolatan pangan tadi Herman Khairun Mufty Afnan tadi juga Bang Deddy Sitorus sudah mengangkat saya ingin melihat saya ingin melihat bagaimana BUMN ini ke depan memiliki peranan yang penting di dalam ketahanan pangan dan kedolatan pangan kenapa? karena pelakunya itu banyak di BUMN Pak ada tadi IDFood Bulog PTPN Pupuk Indonesia ya Pak ya semua PT PN Gas semuanya ada nih Pak Himbara Bambang yang memberi kredit kepada petani dan peternak jadi pelakunya ini ada di sini jadi sebenarnya keinginan saya ini bagaimana BUMN ini bisa menjadi solusi seperti kita menghadapi COVID-19 kemarin saya bangga apa yang dilakukan BUMN pada saat COVID-19 Pak BUMN bisa memiliki peranan yang penting pada saat itu bagaimana juga BUMN bisa memiliki peranan yang penting terhadap permasalahan pangan yang kita hadapi saat ini Pak nah ini yang saya inginkan Pak Menteri juga bisa memikirkan ke arah sana kemudian yang kedua saya mengapresiasi apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri jadi apa yang saya teriakkan di setiap rapat Pak Menteri jangan sampai masalah dari dana pensiunan ini menjadi bom waktu saya selalu teriak dan Pak Menteri sudah memproses itu Pak dengan melaporkan yang namanya BUMN pengelola-pengelola apa namanya bukan pengelola ya oknum-oknum yang mengkorupsi dana-dana daripada pensiun ini kekejaksaan agung sekarang sudah berapa itu Pak kemarin dua yang terakhir total sudah sembilan ya Pak sudah sembilan luar biasa menurut saya namun demikian pertanyaan saya what's next Pak Menteri ya kan karena biar bagaimana juga keinginannya itu adalah tidak cukup hanya sampai melaporkan kepada hukum ini kepada nasabahnya ini seperti apa Pak Menteri jangan sampai mereka ini dirugikan nanti ke depan jangan segala sesuatu itu dengan sudah sampai kepada masalah hukum kemasalah hukum kemudian dianggap sudah selesai masih banyak hal-hal yang lebih penting lagi yaitu proteksi terhadap nasabah Pak Menteri bagaimana hak-hak mereka ini bisa dipenuhi ke depan Pak jangan sampai sudah dilaporkan dalam progres apa namanya penyelidikan dan yang begitu panjang saya tahu nanti saya harap waktu mengenai jiwas raya bisa selesai Pak kan waktu itu Pak nah bagaimana ke depan ini juga dana pensiun ini juga bisa diselesaikan berbarengan Pak jadi tidak apa namanya tidak tidak ada yang dirugikan nasabah-nasabah kita ke depan yang menjadi pertanyaan saya juga satu Pak apa itu dana pensiun apa itu investasi dari karya-karya yang saya dengarkan selalu itu adalah masalah salah investasi kan begitu Pak alasannya seberapa jauh sih keterlibatan daripada kementerian BUMN di dalam memberikan persetujuan terhadap investasi yang dilakukan oleh BUMN BUMN ini Pak karena kan sebenarnya pemilik daripada BUMN ini kan kementerian BUMN Pak sebenarnya pemiliknya itu secara ini kementerian BUMN apakah hanya dirut ini saja yang memutuskan uang sebanyak itu mau diinvestasi ke A keinvestasi ke B walaupun itu high risk itu low risk siapa nih peranan kementerian BUMN ini dimana terhadap keputusan investasi yang dilakukan kalau memang itu belum ada aturannya Pak Menteri karena biar bagaimanapun ya tadi yang disampaikan Pak Mufti Aftan akhirnya yang salah itu ya kementerian BUMN terakhir yang dilakukan sebagus apa Pak Menteri melakukan terakhir yang akan disalahkan itu kepada Pak Menteri juga karena orang mengatakan memang pembinaan dan pengawasan adanya di kementerian BUMN kalau aturan itu belum ada saya sarankan Pak Menteri itu segera dibuat peraturan-peraturan tersebut kemudian yang ketiga saya sudah kita sudah lihat ke side Pak Menteri ya mengenai kawasan Benua kalau K.E.K. Sanur saya lihat progresnya ada tapi kawasan Benua kan belum ada ya Pak Menteri ya progresnya ini bagaimana kemudian saya melihat statement dari Pak Luhut kemarin ini Pak Menteri Singapura mengambil semua konsert yang ada padahal yang nonton itu orang Indonesia semua umumnya 80% isinya orang Indonesia bagaimana Pak kenapa enggak di kawasan Benua itu dibangun saja konsert hal untuk itu cari investor sehingga enggak usah orang Indonesia ini semuanya pergi ke Singapura untuk nonton konsert dan Bali pada saat low season kita bisa isi dengan mendatangkan konsert-konsert dari luar negeri saya rasa itu saja Bapak Pimpinan terima kasih terima kasih selanjutnya silakan Pak Rudy Hartono bangun terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya hormati Pak Menteri Pak Erik Pak 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 Dirut Pak Dirut Deputi dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati Pak Erik pertama saya tentu harus memberikan juga penghargaan apresiasi apresiasi karena memang untuk menjadi seorang menteri memerlukan pemikiran Pak berkorban pikiran tenaga waktu jadi kita harus awalnya saya ini memberikan apresiasi dulu jadi itu sudah seharusnya gitu lalu di rapat ini juga Pak Erik saya ingin menyampaikan tentang saran masukan-masukan kepada Tementerian BUMN tentunya Pak Erik dan Deputi dan jajaran sebagai pembina persiruan atau perusahaan BUMN evaluasi yang ingin saya sampaikan begini Pak Arab di sini melihat kinerja perusahaan BUMN hari ini Pak saya juga ingin menyampaikan ke Pak Erik Deputi Sesmen jika melihat tren kinerjanya direksi saya mengusulkan agar dirut Pak dan direksi di semua BUMN ini dibuat suatu aturan yang baku Pak melalui baik itu permen menteri atau peraturan perpres Pak yaitu tentang isinya yang utama Pak tidak boleh menjabat lama-lama itu yang ingin saya sampaikan dan harus segera dirotasi seperti contohnya Pak yang sudah ada tour tour of duty penugasan di misalnya kepolisian atau TNI Pak jadi jika di tour of duty para dirut direksi ini tidak bisa berkreasi lama-lama bisa dilihat itu Pak bisa dibuat surpenya Pak Arya bisa nyurpenya nanti kemudian juga Pak ini kan kenapa harus diterapkan di perusahaan perseroan karena untuk mencegah tidak terjadinya kasus-kasus yang disampaikan oleh kawan-kawan kasus korupsi karena apa dirut direksi ini yang lama duduk mereka pasti merasa seperti penguasa raja kecil Pak itu naluri kita wajar saja sehingga dia di rencana tahunan ke depannya akan membuat atau mempunyai niat berencana membuat belanja modal capek yang tujuan untuk memperkaya juga diri dan orang lain rekan-rekan atau membuat anak-anak perusahaan cucu-cucu perusahaan dan memasukkan kroninya ke dalam anak-anak perusahaan yang dijadikan dirut di anak perusahaan itu teman dan orang dekatnya juga itu yang saya lihat dan perhatikan Pak selama ini di WMN kita gitu dan dan sekarang Pak sudah banyak juga kan ditangani ada yang Bapak laporkan dan ditangani oleh para penegak hukum seperti yang di Kejaksaan dan di tiga huruf itu Pak jadi yang saya sampaikan itulah gambarannya kenapa bisa saya sampaikan saya ingin menyampaikan juga ingin melihat Pak contoh ada saya lihat di Waskita juga kan tadi ada disampaikan Waskita di Waskita ini ceritanya mempunyai hutang sekarang 41 triliun dan di paparan ini bisa diselesaikan 17 sampai 20 tahun Pak sementara Pak Erik aja mungkin masa tugasnya tinggal beberapa bulan yang saya ingin ingatkan Pak kenapa hanya disampaikan sedihnya disini ini kita cerita tulang Pak tulangnya datang kemari mau dibahas disuruh ngubur itu hutangnya yang ingin saya sampaikan kenapa pelakunya pelaksananya dirut-dirut yang dahulu tidak juga kita panggil Pak yang 41 triliun itu untuk belanja apa modal apa proyek apa kenapa kita yang ribut disini itu harusnya Pak Erik pembina itu hebat Pak misalnya pembina dewan pembina partai apa kuasa itu Pak laporkan aja itu dirut tahun 2021 tahun 1900 sekian ini dia mencapai sekian belanja modal sekian harus dipanggil Pak kalau enggak kita rugi nih dibahas-bahas yang sudah orangnya happy uangnya sudah di Singapura rumahnya sudah besar gitu kan jadi kita ini yang membahas yang 40 triliun di was kita itu contohnya kurang elok kalau saya nilai Pak itu harus jangan kita aja yang dikorbankan menurut saya Pak dan juga contoh di PT PP ada saya lihat itu di PP itu juga dirutnya sudah lama juga kan kalau setiap paparan proyeknya banyak puluhan triliun memaparkan untungnya depidennya sekian tapi disini yang Bapak sampaikan tetap minta belanja modal ada PT PP minta belanja modal lah saya ingin tanya kembali kalau ada dirutnya kemana dibuat paparan yang untungnya itu selama mungkin 3 tahun kerja proyek-proyeknya yang puluhan triliun itu gitu kenapa lagi minta suntikan belanja modal 1T ini ada yang artinya pembukuan yang kemarin dia sampaikan bisa saja manipulasi Pak bukan untung itu satu contoh juga contoh lain yang dirutnya sudah lama misalnya Pak Pelindo kalau Bupuk kemarin sudah diganti Telkom juga sudah lama dan Bank-Bank Himbara mereka sudah lama memang ada yang berkreasi ya kan dengan program kur-kurnya menjadi baik dan bagus depidennya yang Pak Erick bilang tadi jadi besar bisa sampai 50 triliun satu Bank Himbara tapi yang berkreasi aneh juga ada dan itu masing-masing kita bisa paham gitu Pak jadi itu Pak Erick ingin-ingin saya sampaikan sedikit ya kan sebagai saran sebagai pertimbangan sama pembina Pak Erick sebagai menteri ya kan biar bisa mentorekan sejarah gitu Pak itu Pak Erick saya kembalikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Darmadi Durianto terima kasih pimpinan terima kasih Pak Menteri Pak Erick Tauhir dan jajaran sudah lama enggak ketemu Pak saya pertama tentu apresiasi juga atas pencapaian laba dan dividen juga apresiasi atas support dari Kementerian BUMN sehingga banyak teman-teman terpilih kembali karena ada hubungan yang baik tentu ini membantu Bapak Ibu semua nah dari laba memang ada sedikit kritikan saya bahwa laba yang dicapai ini memang sangat tergantung kepada beberapa BUMN ketergantungan ini menjadi problem Pak Menteri jadi ke depan ini enggak boleh terjadi lagi tidak terasa Pak Menteri sudah duduk di sana 5 tahun tentu doa kami Pak Menteri bisa lanjut duduk di sana terus gitu nah ke depan ini saya berharap bahwa ketergantungan kepada laba beberapa BUMN ini harus lebih terdiversifikasi karena ini enggak sehat sebetulnya kalau yang ini rontok maka rontok juga laba BUMN terutama ketergantungan pada laba dari Bank Himbara maupun Pertamina dan beberapa telkom perusahaan besar nah ini catatan saya yang kedua adalah saya menerima aspirasi dari banyak pelaku industri tentang mematok kuota PGN kalau tidak salah 61% dulu di Bali saya sempat mempertanyakan ada batas minimum dan maksimal kalau enggak mencapai minimum dapat denda kalau di atas maksimal dendanya 250% mendapat surat edaran dari PGN nah orang yang mau ngambil order kan takut-takut kalau mencapai maksimal lebih maksimal dendanya 250% Pak Menteri ini kan bisa menciptakan deindustrialisasi nah banyak pelaku industri ini menjerit sebetulnya hal ini sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu waktu di Denpasar di Bali tapi ternyata sekarang mereka tetap menjerit Pak pasokannya itu dipasok hanya 61% di sumut katanya 11% doang Pak Menteri jadi ini catatan penting soal industri di dalam negeri mau gimana kita bicara industrialisasi yang terjadi malah deindustrialisasi nah ini mohon perhatian Pak Erick yang ketiga adalah dulu waktu Pak Erick menjabat saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris tapi di akhir ini saya lihat agak berubah Pak Erick banyak komisaris gak jelas kemudian ditempatkan ada yang dalam rangka politik mundur istrinya dipakai jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan pada tidak kompeten ada yang lulusan teknik arsitektur masuknya ke ngurusin gas nah ini kan Pak Erick harus meninggalkan nama baik ini dan mengelola BUMN nah kita harapkan konsistensi ini jadi penting Pak Pak Erick anaknya masih muda gak ngerti apa-apa hanya ngurusan bisnis perusahaan kecil perusahaan keluarga bisa tiba-tiba ngurusin ikut komisaris ngawasin perusahaan besar ini catatan yang menurut saya saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik tapi konsisten saja Pak kalau emas sampai kapanpun jadi emas jangan ikutin nasihatnya Pak Kilmi juga begitu tercanda Pak Kilmi yang keempat adalah soal keterbukan informasi publik Pak Erick Pak Erick kan manggil yang berapot merah itu ada 6 BPUI saya lihat di media Inalum Bulog Reasuransi Asabri Dana Reksa tapi saya lihat di PMN yang diajukan Pak Erick dari 7 perusahaan ada 2 yang rapotnya merah kalau rapotnya udah merah keterbukan informasinya jelek gak usah dikasih lagi Pak Erick ngapain oh gak gak mau terbuka kok kok dikasih PUMN lagi Pak Erick tahun 2025 muncul lagi 3 dikasih lagi katanya udah lapor merah jadi stop aja orang gak mau berbuka Pak Erick sendiri yang ngomong oh gak mau berbuka gimana sekarang kok gak mau buka diri kalau gak mau buka diri ya di stop aja gak usah kasih nanti habis ini Pak PMN gak tau uangnya lari kemana ini nah ini tegas aja Pak Erick udah coba-coba mau menyembunyikan sesuatu rapor merah kan Pak Erick sudah mau panggil katanya nah saya harapkan tegas aja sama mereka kalau gak ya stop aja DPR juga akan menyarankan ini supaya di stop ini karena rapornya sudah merah begitu kalau partainya merah bagus Pak nah yang ketujuh apa yang dikhawatirkan oleh Pak Deddy Sitorus ini saya juga khawatir Pak WMN ini dari masa ke masa dari masa ke masa selalu jadi bancaan di zaman Pak Erick ini Pak Menteri Erick ini bagus nah saya berharap ke depan ini kekhawatiran itu bisa muncul lagi jadi kalau bisa memang disusun apa itu mungkin SOP yang bagus mekanisme yang bagus supaya memang ini dijaga Pak untuk ke depan kalau Pak Erick yang meneruskan bagus tapi kalau nanti Menteri lain belum tentu juga ini nanti dipakai jadi alat untuk pengumpulan kekayaan Pak Erick nah ini kekhawatiran saya juga bisa terjadi jadi kita mohon nanti tolong yang ada lubang-lubang itu ditutup-tutup dulu Pak supaya nanti lubang itu gak bisa dipergunakan kembali jadi itu poin-poin pentingnya yang terakhir adalah soal janji-janji soal hapus tagi dari Bang Himbara hapus tagi itu bagaimana kesiapannya itu Pak karena kita juga ngomong di bawah ada hapus tagi bagi para pelaku usaha kecil terutama ini sampai di mana progresnya apakah Pak Menteri juga ikut pantau soal hak hapus tagi ini sehingga bisa berikan informasi pada forum ini begitu pimpinan terima kasih selanjutnya ke sebelah kanan Pak Ari Terino baik terima kasih pimpinan yang terhormat pimpinan dan anggota komisi 6 yang terhormat Pak Erik Thohir Menteri BMN Pak apa ini Wamen 3 atau Wamen 2 Pak Arya beserta direksi jajaran direksi dari BMN Karya pertama-tama saya apresiasi Pak pencapaian laba konsolidasinya ini cash tertinggi 292 triliun dan setoran dividennya lebih dari 80 triliun jadi setoran dividennya lebih besar daripada PMN ini tentu satu prestasi tetapi juga kali ini saya ingin memberikan beberapa catatan yang berfokus pada dua hal yang pertama dari sisi good corporate governance-nya dan yang kedua dari sisi keuangannya saya mulai dari good corporate governance dulu Pak Erik tadi Pak Darmadi sudah mengatakan bahwa hebatnya seorang Erik Tohir itu dimana hebatnya seorang ET adalah ketika dia mampu memilih orang-orang timnya yang sangat kuat kenapa BMN-BMN sekarang BMN-BMN utama mampu mencetak laba yang sedemikian tinggi adalah juga karena timnya yang sangat kuat beberapa jajaran direksi BMN masih bermasalah yes tetapi paling tidak BMN utama memberikan kontribusi lebih dari 80% dari keuntungan konsolidasi dari BMN tetapi harus diakui Pak Erik satu tahun terakhir menjelang memilu terjadi satu perubahan yang menurut saya sangat dirasakan penempatan orang-orang lebih banyak nuansa politiknya tanpa mempertimbangkan kompetensi ini bukan seorang Erik Thohir Erik Thohir yang saya kenal adalah orang yang mampu memilih orang yang sangat mendukung dan sangat kompeten tapi belakangan banyak diisi hanya dengan pertimbangan politis bahkan seorang Erik Thohir sendiri terlibat di dalam tim sukses Paslon ini menjadi catatan buat saya pribadi di komisi 6 ini dari sisi governance kemudian dari sisi keuangan ada arena-arena yang bisa dilakukan perbaikan contoh nyata adalah 292 triliun dari hampir 10.000 triliun aset berarti return on asetnya hanya sekitar 2,92% lebih rendah daripada imbal-balik obligasi risk-free sehingga arena perbaikannya masih bisa banyak dilakukan apalagi kalau kita melihat distribusi dari sumber dividennya hanya kepada beberapa BMN saja di Himbara Telkom Pertamina dan beberapa BMN yang lain ini tentu menjadi PR yang besar ini juga sekaligus membuat negara sebenarnya kehilangan opportunity dengan kelolaan 10.000 triliun aset yang ada di tangan seharusnya mampu untuk mengenerate lebih besar kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara tapi faktanya adalah 292 triliun walaupun ini masih yang terbesar sepanjang sejarah mengenai kontribusi pajak yang tadi Pak Erick katakan bahwa bukan hanya dividen tetapi pajak dan pendapatan negara bukan pajak kalau menurut saya siapapun perusahaannya baik BMN maupun swasta kalau dia beroperasi di sini juga akan memberikan kontribusi pajak arena perbaikan yang lain adalah pengelolaan manajemen hutang terutama pada BMN karya BMN karya yang tadinya adalah perusahaan perusahaan yang slim sehat tetapi mendapatkan penugasan sehingga menjadi perusahaan perusahaan yang tambun dan syarat hutang komorbid akibatnya beberapa diantaranya masuk ICU dan sampai sekarang ya antara hidup dan mati dengan kondisi seperti ini tadi Pak Erick mengusulkan adanya right issue pada wika sebesar 3,2 triliun diatas kertas tentu ini rencana yang baik untuk restru karena kebutuhan dana 9,2 triliun 6 triliun ini akan ditutup oleh PMN dan 3,2 akan ditutup lewat right issue ada dua pertanyaan saya yang pertama usulan PMN hanya 2 triliun tetapi di charge yang Bapak tampilkan 6 triliun yang benar mana ataukah 2 triliun 2025 2026 2 triliun lagi demikian pula 2027 sehingga terpenuhi 6 triliun atau seperti apa dan apakah 3,2 triliun Pak Erick yakin mampu diseram oleh satu perusahaan yang harga sahamnya saja masih disuspend dan kita perlu belajar dari right issue yang dilakukan pada mas kita dimana jelas right issue ini merugikan investor dan sampai sekarang isunya was kita juga sama bahwa sahamnya masih suspend sehingga ini menjadi satu konsen saya kemudian mengenai hutama karya tadi ada dana PNM Pocini yang 2,5 triliun dan sisa dana Trans Sumatera tahap 1 kira-kira 1 triliun yang dialihkan ke tol kapal betung kita tahu berdasarkan review yang bapak paparkan dari BPKP itu kebutuhannya 15 triliun sedangkan ini hanya 13,4 kekurangannya 1,6 dari mana rasanya ini juga perlu menjadi dielaborasi agar tidak terjadi informasi yang simpang siur kemudian mengenai jalan tol di Jawa Pak Erick bagaimana mengenai jalan tol yang dari Tegal menuju ke Cilacap beberapa kali wacana itu muncul tapi selalu tenggelam lagi apakah memang ada di dalam rencana kerjanya BUMN mana yang akan mengerjakan dan kapan akan direalisasikan dan yang terakhir mengenai PLN sama seperti konsen rekan-rekan yang lain setiap tahun kita menyetujui PNM yang selalu digunakan untuk elektrifikasi menuju ke 100% kalau PNM ini digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang paling bawah itu mudah dimengerti karena harga tarif listrik untuk golongan paling bawah memang tidak pernah naik sejak 2014 tapi kalau elektrifikasi 100% itu definisi yang sebenarnya seperti apa karena faktanya di daerah pemilihan saya banyak sekali rumah yang belum memiliki listrik sangat saya naik kereta WUS Jakarta Bandung kereta listrik dan warga di tapil saya tidak punya listrik dan ketika kita ajukan ini kepada PLN PLN menjanjikan oke warga miskin dapat pemasangan listrik gratis kita sudah data faktanya sampai sekarang baru 50 sambungan padahal sudah ada ratusan bahkan mungkin sekitar 1000 sambungan yang dijanjikan gratis mohon perhatian dari Pak Menteri BNN terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Kilmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Ketua Komis 6 berserta anggota yang saya hormati Pak Menteri berserta jajarannya jadi manifesto Partai Gerinda itu kan satu Pak tentang ketahanan pangan energi dan ketahanan negara air juga jadi selama ini kita sebagai anggota Frakti Gerinda harus mengawal karena apa Presiden yang terpilih adalah Pak Prabowo Subianto sudah pastilah Pak Bimo tenang ya besok besok kan sudah digedok jadi menurut saya Pak untuk ketahanan pangan ini kita harus energi semua antara pabrik bubuk di pangan sama di energi jadi setelah saya pelajari Pak BUMN pupuk ini juga ada ngawurnya gitu loh kenapa dulu di 2014 2019 kita bisa suam badapangan tetapi di 2019 ke 2024 kita malah loss kesalahannya ada di pabrik pupuk yang dulu formula NPK itu 15 15 15 diganti tanpa mengadakan demplot dulu ke sawah-sawah petani gitu loh jadi unsur nitrogennya tercukupi P-nya dikurangi K-nya dikurangi jadi unsur nitrogennya tanaman kan jadi tidak seimbang dan ini kan dibiarkan aja sama kementerian harus kan ditanya kenapa kok mengganti 10 12 15 nah inilah Bapak kalau nunjuk direksi bukan ahlinya yang disitu jadi karena harus orang ahlinya yang ditunjuk disitu itu masa dari 9 direksi yang dari pupuk cuma 1 apalagi sekarang sub-subholding dari pabrik pupuk juga isinya bukan dari orang pupuk jadi saya ini setelah baca bukunya Pak Raufurnama ini Pak dia bisa membuat industri dari kujang itu tambah 4 di Petro ada 7 yang ditambah karena hasil samping dari industri itu dibikin jadi memegang industri BUMN itu tujuannya kan punya tujuan kalau berhubungan dengan hidup rakyat banyak sesuai dengan pasal 33 itu dikuasai oleh negara dan kompetensi orang yang mimpin disitu harus ada jangan asal tunjuk 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 habis gitu jeblok coba Bapak bayangkan laba dari BUMN itu adalah banyaknya yang dari PSO negara pupuk diberi penugasan tapi tanpa penelitian formula diganti terus masalah subholding subholding itu Pak ini Pak Menteri ya saya tanya ini ketua izin sebentar ya Pak Menteri tujuan membentuk subholding itu untuk apa jawab Pak Menteri tujuannya itu untuk efesensi atau apa gitu loh saya saya sudah izin minta pertanyaan ini dijawab oleh Pak Menteri itu kan sebentar abis ini kan saya ngomong seterus sebentar lagi ya Pak Menteri apa enggak sebentar tujuannya untuk efesensi atau apa itu aja jawaban dua kata aja untuk efisiensi dan juga penyelarasan daripada produk yang akan diturunkan secara spesifik jadi tujuan subholding yang dibentuk oleh BUMN itu bukan efesensi malah tambah mahal seperti antara pupuk PI membentuk holding pupuk logistik untuk penyaluran lewat dia pilok tidak punya kapal kapalnya sewa kalau kapalnya itu sendiri saya salut lah untuk efesensi terus ini masalah subholding Pertamina ini kan ada subholding bulu terus transportasi kilang terus Patra jadi ini efesensi dimana kita pernah rapat disini sama Pertamina antara subholding satu sama subholding yang lain ada yang diuntungkan ada yang dirugikan coba coba dari hulu itu diangkut oleh Pertamina transportir itu ya pista itu terus dari kilang dia ngangkut lagi ke Patra Niaga untuk didistribusikan tapi yang bagian pengangkutan ini kan mau minta untung gede di sisi lain ada yang labanya besar di sisi lain ada yang rugian gitu itu kan gak boleh karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak jadi sebelum Pak Prabowo dilantik ini harus dirapiin dulu supaya nanti subsidi tetap sasaran dan harganya tidak mahal kan gitu Pak kan nanti coap-coap omong-omong wah ini BBM kok masih mahal terus ya jadi ini harus dianselaraskan lah antara hulu hilir sampai di penjualan masalahnya misalnya ini kayak kilang itu belinya kan dari PHE PHE jual secara harga internasional yang disini di kilang pasti megap-megap untungnya sedikit mungkin bisa rugi jadi harus selaraskan semua rapat direksi bagaimana antara subholding yang satu dan subholding yang lain itu sama-sama untung di pangan juga gitu Pak ada yang disubholdingkan ini nanti disininya juga yang berat kan tujuan kita membentuk BUMN itu kan bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tapi ini kondisi ini kalau terus diteruskan ya maka yang satu rugi yang satu ada untung itu dari saya Pak mudah-mudahan Pak Erick bisa mencerahkan terus satu lagi Pak lupa ini tentang penambahan direktur operasi di Pupuk Kaltim di Petro enggak ada direktur Popo operasi di Kucang enggak ada di PIM enggak ada di Pusri enggak ada kenapa di Kaltim itu ada padahal pabriknya tidak serumit yang ada di Petro ini kan ada apa gitu loh pesan-pesanan dari mana orang nyolongon-nyolongon ada direktur operasi nambah-nambahi biaya uang dulu empat direksi aja udah cukup tiga itu tiga itu udah cukup ditambah ini kayak nunjuk orang Raja mabuk aja jadi saya berharap ini perbaikan-perbaikan di BUMN ini harus dilaksanakan dengan baik lah jangan karena Bapak seneng ini terus Bapak tarik ke direksi-direksi saya udah ngomong dua kali nih masalahnya masih tetap kayak begitu terus sian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silahkan on air tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan rahayu pertama-tama selamat menjalankan ibadah bulan suci ramadhan semoga pertemuan kita ini benar-benar membawa barokah untuk kemasalahan rakyat bangsa dan negara yang kami hormati pimpinan dan anggota komisi 6 DPR RI yang kami hormati menteri BUMN beserta jajarannya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pertama saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini mengenai kasus yang terjadi pada TASPEN memang tidak dibahas di sini justru seharusnya dematnya karena ini sesuatu isu yang cukup besar sensitivitas kita juga diuji begitu kok kita tidak bahas secara khusus mengenai isu TASPEN tadi terima kasih Pak Heron sudah juga menyampaikan karena persoalan di TASPEN ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September tanggal 14 September 2022 saya mengingatkan agar PT TASPEN berhati-hati dalam melakukan investasi lalu kemudian pada Januari 2023 KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kegugian negara dengan tiga surat permintaan keterangan tanggal 11 Januari 2023 1 Maret 2023 dan 7 Juli 2023 21 Juni 2023 BPK menemukan unrealized loss BUMN PT TASPEN di 13 emiten senilai 762,82 miliar 1 September 2023 mantan istri di RUT TASPEN yaitu di RUT TASPEN saya selalu ingat wajahnya karena beliau selalu pakai kopeah begitu jadi terlihatan sangat soleh namanya Pak Antonius Kosasi saya tidak tahu tujuannya pakai kopeah itu apa nah kemudian 3 September 2023 Korporat Sekretari PT TASPEN Merdiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan Maret 2024 bulan ini KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi di PT TASPEN menaikkan kasus ke tahap penyidikan menduga korupti PT TASPEN merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019 dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Tohir akhirnya Pak Erick Tohir menonaktifkan Saudara Antonius N.S. Kosasi sebagai dirut PT TASPEN saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini Bapak Ibu yang kami hormati dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir PT TASPEN di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN dan kita sama-sama sepakat waktu itu Pak Erick saya masih ingat kita sangat tahu bahwa uang di TASPEN bukan uang BUMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN tetapi itu adalah uang cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja pemberi kerjanya negara pekerjanya adalah aparatur sipil negara PT TASPEN saudara-saudara mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun program pensiun tetapi produknya waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan dengan detail programnya adalah jaminan kecelakaan kerja tabungan hari tua dan jaminan kematian dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri jangan Pak potongan upah orang yang bekerja dari keringat orang yang bekerja ditinjau dari hukum sudah pasti salah ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan tau-tau uangnya raib Bapak disampaikan tadi ada sekitar 700 sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya tidak jelas investasinya lalu kemudian orang mengatakan beberapa pejabat negara mengatakan tenang dana pensiun aman jadi pertanyaan kita lalu yang tidak aman itu uang apa uang jaminan hari tuanya uang jaminan kecelakaan kerja atau uang apa dari peserta karena itu bukan uangnya BUMN bukan uangnya kementerian keuangan dan bukan uang APBN sesungguhnya saya minta bantuan kita kolaborasi kita minta dibongkar dan dari penjelasan Bapak yang berkopeah yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya Antonius namanya jadi saya merasa Pak ini di akhir jabatan kita bersama periode ini Pak disini ada Bapak yang sering berkomunikasi kita bekerja keras untuk membantu nasabah nasabah jiswa seraya dan sebagainya tolong bantu Pak ini uang pensiunan waktu itu dikatakan bahwa tadi ada yang menanyakan siapa yang menentukan investasi di PT Taspen bukan Menteri Keuangan eh bukannya Kementerian BUMN tapi Kementerian Keuangan yang menentukan oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini karena saya juga sedang live KPK kalau memang serius ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan karena ketentuan investasi THT tabungan hari tua berupa deposito obligasi saham reksadana penyertaan langsung dan properti koreksi jika saya salah Pak Menteri tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial itu mengenai Taspen Bapak mohon bantuannya apakah nanti jawaban tertulis saja Bapak jangan Pak kita jangan udahlah kita semua yang ada di sini kalau kami mungkin insya Allah ya insya Allah kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang terpilih itu akan dilantik lagi tapi di jajaran BUMN belum tentu loh siapapun belum tentu ini kesempatan kita ini bulan Ramadhan yolah kita ibadah Pak bongkar Pak saya yakin Pak Erick bisa karena sudah menangani kasus jiwa seraya asabri yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erick pada masa jabatan Pak Erick untuk Taspen saya yakin kita bisa kerjasama untuk membantu para aparatus sipil negara yang kedua mengenai pangan di sini tadi sudah disampaikan permintaan suntikan dari APBN 44,249 triliun salah satunya untuk ID Food saya hanya akan men-state dalam persoalan pangan ID Food kemarin kita kritik bersama mahal itu Pak jualannya Pak ngapain mesti ada ID Food betul ada Deddy Sitorus dan teman saya yang satu lagi sudah ada Bulog perkuat saja Bulog Pak ID Food jualannya mahal dan kemudian Bulog juga ada masalah serius tapi saya tidak melihat Bulog di sini mendapatkan bantuan keuangan padahal juga Bulog membutuhkan dukungan terkait beberapa hal di dalam masalah keuangannya harus diberesin Bulognya dulu Pak Bulog belum selesai lalu ada ID Food Pak di Bulog itu Bapak ada rumah pangan rumah pangan itu bermitra dengan masyarakat ada sistem yang baru saja berubah saya kira setelah pergantian di root yang baru ini kalau saya tidak salah saya mendapatkan laporan dari mitranya rumah pangan kita bagaimana pangan itu sekarang mereka kalau membeli sebagai distributor masyarakat harga kuotanya sangat dibatasi dan harus ditambah beras ini khusus untuk beras beras itu mereka harus ditambah tepung beras dan sebagainya yang mana orang tidak beli jadi saya kira distribusi kalau hilirisasi tidak menyoroti hilirisasi soal pertambangan tapi hilirisasi pangan menjadi penting dan saya mengecam keras kalau ada yang mengatakan oke beras naik ya kita kasih dukungan buat petani pertanyaannya beras itu adalah beras import atau beras yang dihasilkan oleh petani kita berikan kami data yang detail kalau kemarin kementerian perdagangan tidak bisa mungkin dari kementerian BUMN saya kira diintegrasikan kita bisa dapat data yang lebih baik yang terakhir adalah mengenai oh tadi mengenai pangan statement saya tetap sama Bapak tolong kita berjuang bersama turunkan harga sembako Pak terutama beras dan beberapa komoditas lainnya yang terakhir adalah mengenai waskita karya dan juga wijaya karya saya tadi mendengarkan ada privatisasi ini mohon untuk perhatian tidak bisa serta-merta ada masalah lalu AIPO privatisasi menjadi salah satu solusi tentu kita membutuhkan pendalaman tidak di forum ini mengenai waskita karya saya mohon catatan tertulis Bapak waskita karya ini kita juga jangan tidak sensitif tidak menutup mata juga bahwa ada beberapa kasus besar tunggakan waskita karya hutang-hutang waskita karya apakah permintaan PMN ini suntikan dari APBN terhadap waskita karya semoga tidak semoga tidak saya harap tidak tidak untuk melunasi hutang-hutang waskita karya kepada perbankan maupun pada vendor-vendor yang menjadi mitra waskita karya saat ini saya kira semua informasi serba terbuka dan kita yakin bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik sekali lagi Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN selamat berjuang kita insya Allah bisa berjuang bersama sekali lagi selamatkan dana di PT Tasven di Tabongkar siapapun siapapun yang terlibat tidak hanya di Kementerian BUMN tidak hanya di entitas Tasvennya tetapi juga kita desak kalau ada orang di Kementerian Keuangan Oknum yang selama ini mengatur investasi di Tasven atau di industri keuangan BUMN saya kira orang itu juga harus diperiksa dan salah satunya juga terindikasi kuat terlibat di dalam kasus BTS PT Telkom karena yang bersangkutan menjabat sebagai salah satu komisaris terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pimpinan yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota komisi 6 yang somrati Pak Menteri Pak Erick dan jajarannya juga para dirut karya yang hadir hari ini terima kasih kesempatannya tadi sudah banyak yang ditanyakan oleh teman-teman tetapi sebelumnya saya juga akan mengapresiasi kerja dari Pak Menteri yang telah menghasilkan kinerja positif untuk kelaba konsolidasi BUMN mudah-mudahan yang 2023 itu bisa naik nanti 2024 juga lebih bagus lagi sudah banyak mungkin yang disoroti oleh teman-teman tapi saya ingin menanyakan tentang BUMN sektor mode transportasi udara dari yang saya ketahui PT Angkasa Pura AP1 dan AP2 telah resmi melakukan merger setelah Kementerian BUMN melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney membentuk PT Angkasa Pura Indonesia pada 28 Desember 2023 yang lalu dikatakan InJourney akan berada di urutan kelima pengelola bandara terbesar di dunia dengan 172 juta penumpang per tahunnya yang mengalahkan operator bandara lain seperti Vinci Airports asal Perancis atau GMR Airports asal India dengan telah direkarkan major tersebut dari perspektif Kementerian BUMN seberapa jauh strategi ini akan membuat pengelolaan bandara menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan di bandara apakah ada parameter khusus untuk mengukur peningkatan efisiensi tersebut ke depannya dan juga paskah dilakukan merger ini lebih khusus lagi bagaimana manfaat langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat pengguna bandara misalnya untuk menghadapi musim mudik atau peak season pada saat arus mudik dan arus balik Iduvitri 2024 ini apa konkretnya peningkatan kualitas layanan dan juga efisiensi pengelolaan bandara yang diharapkan yang akan dirasakan oleh masyarakat dan bagaimana merger ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perseruan ke depannya berapa potensi laba yang ditingkatkan ke depannya atas efisiensi yang akan dicapai masih terkait efisiensi bagaimana pula kedepannya merger ini akan berdampak secara langsung dalam mengoptimalkan kinerji sektor logistik nasional khususnya sektor pengangkutan udara sebab beberapa waktu yang lalu laporan di World Bank diketahui bahwa indeks performa logistik kita sempat turun dari peringkat 46 ke urutan 63 tahun 2023 yang lalu dengan Singapura yang ada di posisi pertama dan Jepang di peringkat ke-15 untuk itu ke depannya bagaimana langkah merger ini dapat dilakukan secara efisien untuk meningkatkan kinerja logisi kita dalam pengangkutan udara serta peningkat tersebut selain itu juga kedua saya ingin menanyakan strategi kementerian BUMN untuk terus meningkatkan TKDN tingkat komponen dalam negeri di BUMN BUMN yang saya tahu bahwa Pertamina telah menjadi kontributir TKDN terbesar di tahun 2023 lebih spesifik lagi pada 2023 Pertamina menjadi kontributir TKDN terbesar berkonsripsi hingga 50% total TKDN bagaimana Pak Menteri untuk meningkatkan pembinaan di tempat BUMN BUMN yang lain sebagai contoh juga bagaimana strategi penguatan TKDN yang lebih mendorong BUMN karya termasuk utama karya yang nantinya akan mendapat juga PMN yang menjadi pembahasan hari ini bagaimana untuk rencana peruntukan PNN itu dapat juga lebih meningkatkan TKDN yang menjadi prioritas seiring dengan penggunaan PMN tersebut dan juga untuk Pak Menteri lebih memastikan agar komitmen kebijakan penguatan TKDN di PMN BUMN dapat terus terjaga termasuk di dalam pemerintahan nanti yang mendatang saya juga ingin menanyakan berkaitan dengan progres BUMN dalam hal terkait pengerjaan proyek-proyek di IKN dari yang saya ketahui 29 Februari sampai 1 Maret Kementerian BUMN telah melakukan groundbreaking beberapa proyek BUMN di sana diantaranya tiga bank BUMN yaitu BNI Mandiri BRI juga proyek Telkom Smart Office yang akan menjadi pusat mediaan infrastruktur dan layanan digital di IKN kedepannya bagaimana persisnya pengembangan BUMN yang telah dilakukan groundbreaking tersebut apakah akan menjadi kantor pusat dari BUMN atau bagaimana dalam tahap pembangunan IKN yang mendatang yang melibatkan Kementerian BUMN mana saja yang akan dipersiapkan untuk menyusul dilakukannya groundbreaking di sisi lain di DKI Jakarta bagaimana juga dengan langkah Bapak Menteri BUMN untuk terus melakukan konsolidasi aset termasuk aset-aset BUMN di kawasan Monas dari yang saya ketahui Bapak Menteri sempat mengatakan bahwa aset-aset ini akan dikonsolidasikan di bawah property fund oleh karena itu seiring dengan terus berlangsung yang pengembangan IKN bagaimana proses dari tahap konsolidasi aset-aset BUMN tersebut hingga saat ini mungkin itu saja pimpinan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Pak Gede sumar saya linggi akhirnya yang saya hormati pimpinan komisi 6 dimana cerdas dan terengginas hampir semua sekarang ini pimpinan komisi 6 adalah suara tertinggi di dapilnya kecuali Mas Bimo karena menjaga etika saya hormati rekan-rekan komisi 6 begitu juga Pak Menteri beserta jajaran tadi teman-teman bicara tentang PNM tentunya pada bahasan hari ini kemudian Pak Menteri juga sempat menyampaikan tentang dividen dengan PNM seperti di awal sebenarnya kami ingin mendalami PNM ini nanti bukan hari ini sebenarnya tapi teman-teman sudah banyak yang mendalami hari ini tapi saya hanya ingin sekarang memberikan gambaran secara makro ya Pak Menteri awal-awal kebetulan saya 15 tahun di sini jadi awal-awal Kementerian BUMN ini adalah aksi korporasi yang diutamakan sehingga kita ada privatisasi dan sebagainya yang akhirnya tentu adalah ke profit oriented yang akhirnya menyebabkan adanya anak cucu yang banyak karena menggelembung ya kemudian diharapkan partisipasi dari masyarakat pada saat itu itu melalui IPO ya yang ternyata itu hanya segelintir orang yang memang mengerti tentang jual-beli saham ya saya pikir itu tidak membangun sebenarnya sehingga kita ada perbaikan lagi kemudian menjadi agent of development agent of development zaman buri ini ditenggang-dengungkan saja tapi tidak dilaksanakan agent of development ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Eric di jaman Pak Eric hari ini agent of development itu dilaksanakan dengan baik ya bahkan sampai ke squeezing semuanya BUMN yang ada dan rulenya kembali kepada yang saya ketahui secara teorinya secara yang pernah saya baca sering saya ungkapkan di sini bahwa BUMN itu sebenarnya boleh beroperasi di empat hal pertama adalah security reason ya artinya untuk menjaga keamanan seperti pindah mungkin peruri mungkin yang kedua adalah kalau itu too big private party kalau terlalu besar bagi swasta nah yang ketiga itu adalah membangun di press area daerah-daerah tertinggal kita lakukan serang di Labuan Bajo dan sebagainya kemudian yang keempat yang membawa misi pemerintah ya ada bulog dan sebagainya nah itu agent of development tapi sekarang ini berkembang lagi Pak Menteri ada yang tertinggal Pak Menteri dari kita melakukan agent of development itu walaupun Pak Menteri sudah men-squeezing benar ini dan itu perlu effort yang benar-benar keberanian yang luar biasa untuk melakukan itu karena banyak hal yang menghambat sebenarnya posisi Pak Menteri melakukan agent of development tersebut hal yang baru yang berkembang yang sekarang saya sempat dengar di beberapa tempat tempat teman-teman saya berdiskusi adalah bagaimana kita melakukan stakeholder based approach jadi semua akan bisa terakomodasi stakeholder based approach ini adalah bagaimana kita melakukan pertumbuhan dengan pemerataan dan timbul pelaku baru dan partisipasi dari masyarakat tersebut ada nah ini kalau kita membangun tapi kemudian pertumbuhannya tinggi masih banyak yang tertinggal makanya banyak generasio yang masih terjadi terutama di daerah-daerah oleh karena itu saya minta Pak Menteri ini kembali kepada stakeholder based approach-nya itu misalnya salah satu contoh mungkin yang paling gampang sekarang ini di Bali ada IHC IHC ini selama masih ada orang-orang Balinya yang mampu nah itu harus mereka yang dilibatkan sehingga mereka menjadi penonton di negeri sendiri katanya hilirisasi hilirisasi bukan hanya tambang Pak Menteri hilirisasi ini termasuk juga hilirisasi terhadap SDM-nya selama SDM-nya di situ mampu ayo kita pakai SDM tersebut kalau enggak nanti ini penyebab daripada kalau dulu mungkin zaman Pak Harto harus kita menyebarkan orang orang Balinya harus pindah ke kemana-mana ke pulau Sumatera ke pulau Jawa gitu untuk pemberatan tapi kalau sekarang kalau tidak membangun daerahnya hanya mengambil sumber daya manusianya sebab mengambil sumber daya alamnya sumber daya manusianya tidak diambil maka akan terjadi kesenjangan kesenjangan ini adalah bibit daripada kita NKRI kita terganggu itu sudah pasti Pak dan itulah program Pak Jokowi sehingga terbangunnya IKN sekarang ini untuk hilirisasi tersebut gitu nah di Bali ini saya melihat begitu karena saya melihat ada tiba-tiba yang menjadi top di situ adalah Pak Nikolas sepanamanya itu yang mengundang beberapa yang luar negeri yang hampir-hampir mirip ininya apa namanya kemampuannya gitu kalau oke mengambil luar negeri boleh saja karena itu kayak KKK tapi kalau memang dia mempunyai lebih kemampuan atau mempunyai mungkin dia berasal dari sebuah rumah sakit yang top di luar negeri itu oke sebagai bahan untuk kita memberikan mindset yang berubah terhadap pelayanan kesehatan di Bali kalau enggak ya pakailah itu yang di Bali itu ada ya kalau kita ngomong di ahlinya mungkin ada kalau memang benar-benar perlu ahli benar ada profesor di UI itu profesor Andri Lubis mungkin ya atau kalau memang ada di Bali ya Dr. Winn itu juga termasuk yang cukup mumpuni untuk hal-hal demikian itu itu saya harapkan yang kedua saya harap juga ilirisasi ini adalah mungkin di AP1 misalnya karena saya bicara di Bali ini karena sumpah saya waktu dilantik adalah memperjuangkan daerah pemilihan jadi itu AP1 misalnya bagaimana sekarang itu mengurangi oligopolinya di situ karena itu juga orang yang dapat dan saya melihat bukan berarti kita anti daripada free trade tapi kita state state interest harus kita dahulukan sekarang ini Amerika yang tadinya bicara tentang free trade mereka sudah nafta bubar yang lain-lain mereka mundur yang tadinya free trade itu ada di Amerika yang mendenggungkan pertama oleh karena itu maka tolong dikurangi yang memang ada kompetisi kompetensi dari produk ataupun yang bisa ditawarkan untuk yang tidak memakai brand internasional itu kenapa kita tidak mulai kita dorong itu tujuannya apa justru kita ingin menjajah negara lain ketika brand ini bagus franchise-nya mulai banyak kita ingin menjajah negara lain melalui penjajahan modern penjajahan apa penjajahan ekonomi penjajahan ekonomi apa franchise Pak Menteri ya di samping capital flight kita tidak ada gitu untuk kondisi sekarang ini itulah mungkin perbaikan mungkin pada saat ini diberikan free village barangkali sedikit kalau tidak pun diberikan free village ya kalau itu sama kualitasnya kondisinya sama mau bayarnya sama ya sudah berikan yang lokal kan itu yang ini ini harus diperhatikan betul karena ini kemudian kita ke depan mungkin kalau ya kelihatannya remeh tapi untuk masa depan ini akan membangun perekonomian kita lebih kuat dan mempercepat kita menjadi negara yang lebih berkelas lebih maju nantinya ke depan kalau kita sama-sama nah inilah saya minta di samping memang ahlak yang didengungkan oleh Pak Menteri ini yaitu salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan daripada state interest kita letaknya kan di situ bagaimana kita membangun orang-orang yang di daerah daerah tersebut gitu ya tidak hanya mengeruk sumber daya alamnya ya Bali ini kan sumber daya alamnya adalah manusianya adalah budayanya kemudian menjadi taurism kemudian setelah menjadi taurism kemudian rakyatnya mau menonton saja kan lucu gitu ini menjadi perhatian makanya saya berpikir kita mulai ke depan adalah stakeholder base approach Pak Menteri kemudian ini menjadi pertimbangan yang kebetulan disini banyak direksi saya mohon untuk pertimbangkan untuk membangun daerah tersebut menggali di daerah tersebut ya tentu harus dilebatkan sepanjang di daerah tersebut ada kemampuan masyarakatnya kalau enggak ya tentu ini akan bibit-bibit perpecahan kita di masa yang akan datang kita akan ikut nanti menjadi dosa sejarah bagi kita untuk ke depannya itu harapan saya ke Pak Menteri dan kita enggak boleh dalam kemajuan Indonesia ini kalau Pak Luhut Birana sering nobody left behind katanya jadi tidak boleh ada orang yang tertinggal dalam kemajuan negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam berlimpah dari bawah tanah di atas tanah di lautan ada matahari sepanjang tahun dengan pasar yang sekarang sangat luas pasar kita hampir 275 juta ini tentu ini akan menjadikan kita survive ke depannya lebih cepat asal salah satu dari dengungkan yang didengungkan oleh Pak Menteri yaitu ahlak itu berjalan dengan baik dan BUMN merupakan kunci daripada sebagian kemajuan kita di Indonesia ini itu barangkali Pak Pimpinan terima kasih selamat menunaikan bidra puasa bagi yang melakukan bidra puasa terima kasih selanjutnya Pak Edi Bas Koro Yudhoyono Pak Ibas Terima kasih Pimpinan dan teman-teman Komisi 6 yang terhormat Menteri BUMN dan Janjaran Kementerian BUMN Pertama mengenai pangan pupuk bulog dan ID food bahkan urusan mudik hingga harga-harga sembako menjelang Idul Fitri sudah dibahas fraud taspen asabri dan jiwasraya pun sudah juga disinggung pesannya tolong diberi sih Pak Pak Menteri yang kedua tidak ada salah dengan negara berbisnis melalui state-owned enterprises hanya saja bisnis BUMN yang sehat itu harus memberikan manfaat terhadap ekonomi bangsa dan kehidupan rakyat tentunya agresivitas negara melalui investasi alokasi anggaran BUMN terhadap BUMN sangat diperlukan sejauh itu memberi benefit secara korporasi dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan saya rasa cukup masuk akal dengan kucuran dana besar 80 triliun plus minus dalam kurun dua tahun terakhir ini kita telah menghasilkan dividen yang baik plus minus 50 triliun apresiasi kepada kementerian dan Pak Erick berstar jajarannya menjadikan korporasi kita lebih sehat utang kita lebih terkendali pajak masuk dan adanya multiplier effect ekonomi dalam setiap proses aksi korporasi tersebut sehingga saya mendukung agar setiap PMN yang masuk benar-benar tepat sasaran saya juga mengingatkan kepada kementerian keuangan agar juga melakukan alokasi PMN lebih tepat sasaran akan tetapi PMN dan BMN yang masih sakit bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan dengan catatan ya Pak Menteri pastikan ada solusi lanjutan agar para pekerja tidak kemudian menjadi pengangguran baru dan utang-utang akibat salah aksi dalam kooperasi juga tetap dipertanggungjawabkan bukan sekedar menjadi beban negara kemudian hari saya juga terus mengikuti bagaimana kementerian BUMN merancang roadmap yang disebut menjadi langkah strategis untuk mengarahkan transformasi dan konsolidasi perusahaan dengan jumlah BUMN sekitar 30 hingga 40 yang saya rasa itu cukup ideal bagi negeri kita BUMN ke depan harus lebih sehat inovatif dan solutif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya juga terus berkontribusi untuk ekonomi nasional mengenai privatisasi atau right issue Wijaya Karya saya ingin mengetahui sebetulnya alasan dibalik rencana ini dan bagaimana rencana ini diharapkan untuk memperkuat posisi perusahaan tersebut di pasar jangan sampai salah dalam melakukan asih Pak Menteri saya juga sangat setuju dengan langkah mengurangi lemak trimming the fat yang kurang bermanfaat dan justru beresiko mengganggu kinerja BUMN sehingga BUMN untuk utama waskita dan karya-karya yang lain pastikan itu betul-betul menyehatkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran termasuk untuk bayar utang karena saya juga masih mendengar karya-karya kita ini dalam membayar terlambat dan bahkan bisa merugikan pihak-pihak ketiga dan pada akhirnya jika semua pengelolaan itu menjadi lebih baik dan lebih benar kualitas dan kinerja BUMN tersebut lebih berkualitas sehingga tidak merugikan keuangan negara sekian dari kami wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selanjutnya Pak Asim Pak Nasim iya siap terima kasih Asim terima kasih Pak Bimo Pak Sarmaji dan semua rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami harapkan menjadi kebanggaan juga Pak Menteri BUMN Bapak Erick yang harapan kami menjadi kebanggaan ada salah satu bahasa Pak Erick yang pernah dikatakan oleh Syedina Ali oleh Mama Ali mengatakan kalau kita kehilangan harta benda di dunia ini itu hanya hilang bukan hilang apa-apa ya itu ya nah kalau kayak Pak Hilmi kehilangan pupuk aja udah stres nah itu yang pernah dikatakan Syedina Ali tapi kita kehilangan separuh sebagian kesehatan kita itu adalah hilang sebagian saja tapi kalau kita sudah nilai ahlakul karima hilang itu maka akan hilang seluruh hidupnya itulah BUMN yang kita harapkan menjadi ahlak BUMN yang terbaik ke depan yang pasti jujur kami Komisi 6 saya atas nama fraksi PKB mengucapkan terima kasih apresiasi terhadap BUMN yang selama ini menjadi mitra kami terbaik sehingga dalam sejarah Indonesia Komisi 6 menciptakan 80% sukses dalam pemilu 2024 yang sangat brutal ini ya kan walaupun brutal tapi sukses Komisi 6 80% ini menjadi catatan Pak Menteri ya di Komisi 6 ini sejarah 80% mulai dulu tidak pernah terjadi dan tidak bisa lepas jujur tidak bisa monafik tidak bisa menutupi bahwa ini tidak lepas dari peran selta mitra kita dari BUMN itu yang pertama itu yang pasti apresiasi itu kami ucapkan walaupun kita berbicara tentang laba deviden juga menciptakan sejarah Pak Erick menjadi Menteri suatu luar biasa itu yang kami ucapkan sangat terima kasih jujur lalu yang pertama apresiasi kita juga sudah ternyata terbukti surat edaran kementerian kalau kita mencari kesalahan tidak akan selesai-selesai tapi jelas disini ada surat edaran Menteri BUMN tentang netralitas BUMN dalam pemilih 2024 dan itu belum pernah terjadi dan oleh Menteri yang lain ini yang harus kita apresiasi ya kan seandainya terjadi ya ya seandainya terjadi mau itu dari Pertamina terjadi dari pupuk terjadi dari apa itu manusia itu namanya manusiawi ya bukan dari BUMN tapi dari SDM-nya ya kalau katanya orang Jawa ya biadab tapi beradab gitu lah ya ya ngono tapi aja ngono-ngono ya kan tapi BUMN jelas itu yang kedua BUMN pangan di BUMN justru membantu pemerintah itu jelas Bapak Presiden Jokowi harus berterima kasih kepada Menteri BUMN karena pemerintah sudah penyediaan bansos termasuk kepada El Nino dan lain-lain yang sudah tersebar kepada masyarakat dan itu hak masyarakat bukan masyarakat miskin tapi pemerintah menggunakan rakyat menggunakan dana rakyat untuk masyarakat kembali ke masyarakat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat bukan milik pribadi atau golongan bukan milik Presiden bukan milik pemerintah tetapi itu adalah milik rakyat yang dikembalikan kepada rakyat kita dan itu jelas dari bansos yang dilakukan oleh bersama-sama BUMN itu terima kasih yang ketiga BUMN perbankan sudah bekerja baik selama ini selama pemilu yang sempat panas situasi kondisi negara kita dalam pemilu ini sehingga ekonomi tetap terjaga di Himbara khususnya itu menjadi catatan yang tidak bisa kita munafikin itu tercatat yang keempat BUMN berhasil mencatat laba dan dividen itu sudah tadi dijelaskan tidak perlu saya jelaskan lagi dan itu suatu prestasi yang luar biasa yang kelima BUMN telah menjadi pionir yang selama ini menjadi tekanan dari pemerintah Jokowi yaitu TKDN tertinggi di Indonesia yang selama ini terjadi itu harus ditandai dan harus diakui ya kan oleh sebelumnya ya kan ini untuk menghormati anak bangsa kita bagaimana TKDN baik itu nanti di seluruh subholding di holding yang betul-betul menjadikan suatu BUMN government corporate yang luar biasa kita ke depan nanti saya kira itu Pak Menteri pimpinan saya terima kasih kepada Pak Menteri dan saya berharap nanti ke depan BUMN lebih profesional lebih berkompetitif dan juga lebih berahlak ke depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa atau usianya Pak Husni terima kasih pimpinan yang saya hormati pimpinan komisi 6 dan anggota komisi 6 yang saya hormati Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Tahir perkenalkan Pak ini baru pertama kali kita ketemu saya AM Husni SEMM saya anggota DPR RI dari Praksi Partai Gerindra Dapil Sumut 1 di sini apa tentunya Pak Erick Tahir saya mengapresiasi tentang kerjaan Bapak selaku Menteri BUMN kalau menurut saya sangat amat luar biasa tidak gampang Pak mengurus BUMN dengan berbagai tingkatan SDM-nya jadi saya mentan komisi 8 Pak tentunya saya di sini sedikit bercerita bahwa salah satu yang akan BUMN lakukan yaitu Bank Tabungan Negara yang akan melakukan penggabungan dengan Bank Muamalat memang waktu Bank Muamalat diambil alih oleh BPKH mitra dari Komisi 8 itu tidak ada rapat dengan Komisi 8 makanya kami akhirnya tahu bahwa Bank Muamalat itu mempunyai kredit yang banyak yang macet ya malah ada kalau BUMN punya Garuda Bank Muamalat punya BTVR yang tidak terbang lagi Pak jadi ini coba dikaji ulang tentang masalah Bank Muamalat yang sampai hari ini memang itu belum sehat Pak dan itu Bank Muamalat itu dihidupkan daripada dana calon jamaah haji yang daftar tunggunya 5,2 juta orang sampai hari ini kemudian lagi Pak tentunya salah satu dulu mitra kami itu adalah penerbangan Garuda saya tahu Pak waktu tahun 2022 untuk keberangkatan haji pada masa itu Pak Pak Menteri itu memang luar biasa Direktur Garuda melakukan masalah kesalahan kesalahan manajemen sebelumnya yang menyebabkan biaya sewa itu naik satu setengah kali lipat yang menyebabkan perusahaan penerbangan merugi dan telah diambil langkah-langkah rekturrasi yang akhirnya kita tahu bersama-sama bahwa laser biaya sewa Garuda akhirnya turun ya 37 ada malah yang sampai 70% untuk pesawat berbadan lebar ini tentunya kita juga kita berharap bahwa Garuda itu bukan hanya dapat untung Pak dari kegiatan jemaah haji saja mudah-mudahan kegiatan-kegiatan komersial juga bisa mendapat keuntungan yang lebih baik kemudian Pak Menteri Erick Tohir saya juga disini melihat banyak Direktur-Direktur BUMN juga yang punya prestasi yang baik Bapak menerapkan disini masalah akhlak itu juga sangat luar biasa saya yang berbasis seorang pengusaha Pak saya berbasis pengusaha tentunya waktu saya mengangkat manajer-manajer saya pertama saya tanya kamu bisa dapat untung gak kamu bisa efisiensi gak dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau tentunya dia dalam profesional di bidangnya Pak Menteri ada pepatah Tiongkok mengatakan rejeki itu datang sebelum ayam pagi berkoko jadi boleh juga dilihat jangan sempat Direktur-Direktur BUMN ini bangunnya mungkin jam 10 dan masuk kantor jam 12 pagi Pak kelihatannya itu sangat sederhana ya tapi ini juga sangat luar biasa kemudian Pak tentunya kemarin kami rapat dengan ID Food ya disini Bapak akan melakukan pembiayaan lebih kurang 1 triliun waktu Direktur ID Food memberikan pemaparan seperti yang Bapak lakukan pemaparan kertas pemaparan seperti ini dia akan dia tunjukkan tokonya ada Pak tapi pembelinya gak ada ini yang hal-hal seperti ini sebaiknya Pak ya jangan membebani daripada keuangan-keuangan daripada BUMN itu sendiri kemudian yang terakhir Pak yang terakhir kalau boleh Pak itu tol saya dapil saya Sumatera Utara 1 Pak tapi saya asli orang Aceh Pak kalau boleh Pak tol Aceh itu terus sambung dari perbatasan Sumatera Utara sampai ke Banda Aceh tanggung sedikit lagi itu Pak dan saya di Sumatera Utara tokoh masyarakat Aceh Pak di Indonesia ini termasuk tokoh masyarakat Aceh di Indonesia ada permasalahan Pak di Aceh itu ada tertundanya pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia ya itu ditunda Pak itu kalau boleh itu tolong Pak tolong tolong dilanjutkan kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan masyarakat Insya Allah Pak Insya Allah Pak saya Muhammad Usni akan turun tangan untuk membantu memperlancar supaya investasi pabrik semen di PDI Aceh bisa berjalan baik dan lancar itu saja Pak Menteri terima kasih saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir Pak Usni Pak Muslim ya salam ngomong Pak Ketua terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan rekan-rekan anggota komsinam Pak Pak Erik serta jajaran kementerian BUMN yang pertama tentunya saya mengapresiasi terhadap kinerja Pak Erik yang peningkatan trennya luar biasa saya melihat kalau kita lihat dari tahun demi tahun tak terus naik Pak Erik artinya bahwa termasuk kinerja laba BUMN Indonesia sepanjang tahun 2020 22 pun nilainya luar biasa bahkan konon katanya melebihi Malaysia dan Singapura artinya ini satu hal yang luar biasa Pak Erik yang kedua tentu kalau kita lihat lebih dalam lagi tentu keuntungan terbesar tentu ditopang oleh keuntungan BUMN yang untung seperti Bang Himbara maupun Telkom Menteri di sisi lain kita lihat memang terhadap hal-hal yang menjadi masukan Pak Menteri terhadap misalnya kita lihat berkinerja BUMN berjasa seperti FG ASPEN hingga ASABRI tentu kita lihat apakah ini benar-benar enggak dalam hal dipersiapkan untuk diperbaiki secara total terhadap kinerja daripada khusus BUMN jasa ini karena ini menjadi sorotan termasuk ASABRI Jawa Saraya biarpun memang kalau kita melihat secara jujur ini bukan di masa Pak Erik tapi ini sudah terang-menerang kelihatan hari ini dan sudah mulai diperbaiki tentu ini menjadi catatan buat kita bahwa kondisi-kondisi khususnya BUMN jasa ini harus betul-betul di dorong kembali Pak Erik jadi sehingga pelayanan masyarakat ini bisa maksimal berjalan termasuk juga misalnya berkaitan dengan PT Reassuransi apakah masih diperlukan khususnya berkaitan dengan perhatian khusus ya termasuk juga berkaitan dengan BUMN Karya yang hari ini kita tahu betul baik pun Waskita Wika dan lain-lain beberapa yang kita anggap yang masih sangat sehat dan menguntungkan yang kedua berkaitan dengan BUMN Pangan Pak Menteri apalagi ketika tahun ini telah ditetapkan pelafon pinjaman sebesar 28,7 triliun ya kepada khususnya BUMN Pangan baik pun Bulog maupun Edifud yang menjadi catatan buat kita bahwa ketika kita bicara Pangan tidak lepas dengan kondisi yang secara terus-menerus berkaitan dengan apakah kebutuhan Lebaran Idul Fitri apakah Natal ini menjadi persoalan terus-menerus kita berharap dengan keberadaan BUMN Pangan ini juga harus menjadi solusi misalnya ketika kelangkaan minyak goreng itu waktu itu Pak Zulhas saya lihat sudah langsung melaksanakan berbagai langkah menghadirkan minyak kita hari ini kelihatan muncul lagi persoalan beras persoalan gula harusnya ini dengan keberadaan BUMN Pangan ini juga harus menjadi solusi Pak Menteri apa-apa yang telah dilakukan sebelum kita lihat dengan kes-kes ini terjadi saya yakin kalau ini menjadi persoalan secara terus-menerus ini saya yakin Pak Menteri mampulah melakukan langkah-langkah konkur jadi sehingga persoalan gejolak harga beras hula yang hari ini sudah mencapai 17 ribu bahkan mungkin beras ini tertinggi dalam sejarah Pak Menteri harusnya ini tidak perlu terjadi kalau ini betul-betul dikuatkan terakhir tentu apresiasi ke Pak Menteri berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia yang menjadi hari ini adalah landmark ekonomi di Aceh Pak Menteri setelah bubarnya khususnya Bank Bank Konvensional dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah tentunya kita berharap hari ini keberadaan Bank Syariah ini harus terjadikan satu rule model khususnya ekonomi syariah Indonesia yaitu Aceh apalagi saya lihat dibangun gedung yang begitu bagus sebagai simbol ekonomi syariah bahkan di beberapa negara saya lihat Pak Menteri hadir ya meresmikan berbagai cabang-cabang baru di Aceh kita tahu betul laporan dari BSI sebelum merger menjadi Bank Syariah dari 4 triliun hari ini sudah di angka 102 triliun artinya ada perkembangan yang luar biasa tentu dalam konteks layanan saya berharap memang hari ini di Aceh itu dari 1.500 ATM di masa Bank Konvensional hari ini sudah 1.200 tahun ini ditargetkan 1.500 tentu juga dengan mesin-mesin ATM yang baru Pak Menteri kenapa? karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk juga keberadaan di tempat-tempat pesantren di daya maupun di tempat-tempat daripada TPI tempat pelangan ikan ini beberapa hal Pak Menteri mengitirkan mudah-mudahan masukkan ini terus didorong supaya Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi rule model ekonomi Syariah di Indonesia khususnya yang hari ini sebagai landmark daripada Aceh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih demikian pendalaman dari kawan-kawan anggota Kupisi 6 selanjutnya dari pimpinan silakan terima kasih pimpinan saya sedikit saja Pak Menteri karena yang lain sudah hampir semuanya mencakup penjelasan dari Pak Menteri yang pertama tentu kami mengucapkan apresiasi atas tercapainya laba yang cukup tinggi di tahun 2023 dan ini tidak mudah di saat perekonomian dunia tidak baik-baik saja harga komoditas juga tidak lagi mewah sebagaimana setahun sebelumnya jadi capaian ini patut untuk kita apresiasi bersama yang kedua saya juga tidak ragu Pak Menteri ini bisa mengenerate BUMN yang baik BUMN yang baik akan tumbuh dengan tangan dingin Pak Menteri bisa makin lama makin kuat makin lama makin besar tetapi yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih adalah BUMN yang punya potensi fraud ini sebenarnya sudah pernah saya ingatkan dan hari ini mungkin saya menagis saja akan perlunya early warning system di kementerian BUMN bahkan dalam pembahasan anggaran di dua tahun terakhir saya selalu mengusulkan agar anggaran di kementerian BUMN mencakup juga early warning system yang bisa dikuatkan di kementerian BUMN harus ada satu tim yang khusus kira-kira mendeteksi sejak awal potensi fraud di BUMN BUMN kan sebenarnya bisa dipetakan Pak Menteri potensi fraud itu misalkan proyek fiktif seperti yang terjadi di waskita yang menurut saya saya juga sampai sekarang terheran-heran kok ada proyek fiktif sampai nilainya triliunan kemudian potensi fraud yang lain investasi yang tidak benar yang ngawur yang tidak memenuhi kaedah kehati-hatian atau fraud markup dan sebagainya artinya sebenarnya potensi-potensi itu sudah bisa dipetakan tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah ada dari jajaran kementerian yang memastikan potensi fraud itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang saya ingin tahu ke depan hari ini apa yang sudah dilakukan supaya potensi fraud itu terjadi apa yang sudah dilakukan supaya early warning sistem itu bisa diterapkan di jajaran kementerian BUMN untuk mengawasi potensi fraud tadi misalkan asabri taspen atau potensi munculnya fraud yang baru yang ketiga proses holdingisasi restrukturisasi lalu peleburan BUMN pembuatan BUMN baru yang barangkali angan-angan kita bisa menjadikan BUMN kita lebih siap dalam kompetisi global misalkan di jajaran Injurni ada perubahan yang sangat fundamental lalu di PTPN juga ada perubahan yang sangat fundamental itu direncanakan dengan satu asumsi bahwa apa yang mau dilakukan itu itu bisa memperkuat BUMN BUMN itu tetapi namanya asumsi itu bisa jadi di lapangan berbeda bisa jadi ada peribahasa di dalam pembelajaran organisasi obat bisa jadi lebih berbahaya dari penyakitnya lalu bagaimana cara kita mengukur tingkat keberhasilannya Pak Menteri karena sekali ini tidak berhasil sekali ini lewat dari monitoring kita bisa jadi akibatnya sangat luas lalu dalam tahapan-tahapan ini bagaimana kita bisa mengukur proses holdingisasi peleburuan BUMN lalu merger BUMN itu meyakinkan kita bahwa itu berhasil pada tingkat yang kita inginkan kami ingin menjawabkan penjelasan dari Pak Menteri apa yang sudah dilakukan cara monitoringnya seperti apa tahapan-tahapannya seperti apa agar apa yang kita angankan itu betul-betul berhasil barangkali itu saja Pak Menteri terima kasih sekali lagi apresiasi atas apa yang sudah dicapai mudah-mudahan ke depan BUMN kita bisa menjadi lebih sehat dan lebih kuat lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Menteri saya mau minta penjelasan dulu terkait materi rapat dari ini mengenai PMN yang diusulkan tahun 2024 dari cadangan pembiayaan investasi jadi ada ada perubahan dari rapat kita selasa 19 September 2023 yang menyangkut rapat tanggal 14 September 2023 yang waktu itu PLN masih Rp5.860.000.000.000 sekarang PLN tidak ada Pak ya yang dulu ada sekarang tidak ada tidak ada kemudian dari PT Industri Kereta Api sebesar Rp1.000.000.000 dengan peningkatan kapasitas produksi, sekarang menjadi Rp2 triliun. Kemudian di sini PELNI tetap, IDFood yang waktu itu sekitar diajukan Rp832 miliar, sekarang menjadi Rp1 triliun. Jadi saya menegaskan dari perubahan dari rapat tanggal Kamis 14 September 2023 ke rapat dari ini. Jadi ada perubahan, nanti akan kita masukkan dalam kesimpulan rapat. Kemudian yang saya mau minta realisasi, rapat kunjungan kerja Komisi 6 ke Yogyakarta tentang realisasi kredit macet UMKM korban gempa yang dulu disetujui untuk diselesaikan, itu mohon perhatian dari Kementerian BUMN masih ada sekitar 1 koma. 1, intinya 2,2 yang waktu itu dihadiri oleh Pak Arya Sinulingga, mohon ikut dibantu segera penyelesaiannya waktu kunjungan kerja Komisi 6 ke Yogyakarta. Yang terkait Oh, tinggal 1,8 miliar Pak Arya, ada 22 UMKM yang akan diselesaikan dengan bantuan CSR. Dari kunjungan kerja kita ke Yogyakarta tahun November 2022 ada surat masuk ke Komisi 6. Saya kira itu yang dari saya. Kemarin kita rapat dengan beberapa BUMN pangan, Pak Menteri, saya kira ada hal yang lebih serius. Tadi teman-teman menyarankan situasi krisis pangan dalam artian ketersediaan beras terutama dan kelangkaan. Saya kira BUMN perlu lebih proaktif terkait dengan kelangkaan tersebut. Dan kami minta supaya dari hulu hilirnya ada semua di BUMN, kita tidak ingin seperti teman-teman katakan menjadi pemadam kebakaran. Ada peran Bulog, ada peran PT BUPOK, kemudian ada peran dari IDFUD dan juga dari peran PTPN. Kami berharap deputi atau wamen terkait perlu mengkonsolidasikan, mengkolaborasikan dengan berbagai pihak. Karena kelihatannya kalau kita lepas ke pasar, kita lepas begitu saja masalah perberasan maupun pangan ini tanpa ada satu intervensi atau peran kuat pemerintah dalam melihat BUMN, kita tidak yakin standar permainan private, baik itu di dalam distribusi maupun pengadaan ini, akan cenderung dalam hukum bisnis. Nah, kami berharap seperti tadi teman-teman sampaikan, Kementerian BUMN pernah leading dan leader dalam menangani masalah COVID-19, maka dalam hal ketersediaan dan harga pangan kali ini, Komisi 6 mendesak kepada Kementerian BUMN untuk benar-benar mencermati dan mengambil langkah-langkah yang serius untuk pengamanan, terutama cadangan beras nasional. Ada kecenderungan kalau state capital tidak leading, ada permainan kartel dan permainan pemburu rente ini akan memanfaatkan situasi yang ada. Gejala-gejalanya jelas, dalam keadaan beras langkah atau komunitas langkah dibarengi dengan harganya komunitas, mahalnya harga komunitas, di situ pemburu rente dan peran kartel akan mempermainkan situasi, dan situasi ini hanya akan bisa diintervensi oleh kekuatan negara atau kekuatan BUMN. Ini yang kita harapkan bagaimana peran BUMN di dalam mengatasi krisis pangan, atau kalau dikatakan belum krisis, akan ada kecenderungan ke krisis dengan langkahnya di beberapa tempat, seperti di retail-retail modern dan diikuti dengan tingginya harga pangan. Demikian dari kami, Pak Menteri, pertanyaan pendalaman kawan-kawan begitu banyak, kami persilahkan untuk direspon mana-mana hal yang penting, kemudian kiranya perlu dijawab secara tertulis, kami tunggu untuk jawaban tertulisnya, namun sebelumnya hal yang penting-penting, terutama problem-problem faktual yang ada, kami persilahkan untuk segera direspon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi 6 yang terhormat. Tentu tadi sudah dijabarkan oleh para wakil rakyat bagaimana tentu masukan dan saran, dan tentu pasti kita akan lakukan follow-up untuk penyelesaian-penyelesaian sesuai dengan arahannya. Tentu tadi selalu kan dinamikanya mengenai posi BUMN ini perannya di mana, itu selalu konteksnya. Sebenarnya kita sudah membahas cukup panjang ketika kita bicara mengenai RUU BUMN, yang selalu kita ulang-ulang lagi sampai hari ini. Dan kita lihat begini, bahwa Indonesia sendiri hari ini kan sudah dalam posisi market yang terbuka. Artinya apa? Ada peran dari pihak private sector yang makin hari makin besar, ada juga perlu yang namanya investasi asing, lalu juga ada perannya BUMN. Tentu konteksnya ketika bicara BUMN, kita coba mengklasifikasi lagi, seperti apa sih role of the game-nya buat BUMN. Ya memang selalu dibilang kita ini adalah agent of development. Nah ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Demer misalnya, bagaimana kita bisa melihat jadi stakeholder approach-nya. Apa juga atau yang kita senamakan hari ini, kita senamakan juga di Kementerian BUMN sebagai ekonomi development. Karena suka tidak suka sebuah pertumbuhan itu terjadi di wilayah yang memang harus kita tumbuhkan. Nah contoh aja misalnya program yang kita bicarakan The Sanur itu. Kita tahu kita approach-nya tidak hanya sekonyong-konyang kita datang karena seakan-akan kita punya aset saja, tetapi kita lihat memang Sanur ini salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang dulu pernah dilahirkan, tetapi tidak ada investasi baru. Nah disitulah kita melihat ternyata kita punya aset yang The Sanur dan kita bisa melihat bagaimana kalau kita bangun bisa create value tidak hanya untuk stakeholder, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi Sanur, tapi khususnya juga secara luas untuk Bali. Dan tentu posisinya yang kemarin kita pikirkan, memang sebagai titik yaitu bagaimana kita juga mengintervensi yang namanya tentu kesehatan kita yang hari ini tentu lebih banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk middle class untuk mengadukan perobatan. Nah balance-balance seperti ini yang memang kita lakukan. Atau juga yang selalu kita bilang konteksnya apakah BUMN ini memang harus untung atau rugi. Tetapi in realita sebagai sebuah perusahaan, kita harus juga memberikan fiskal kontribusi kepada negara. Itu yang kita konteksnya. Apakah kita berbisnis dengan rakyat? Tidak. Tetapi apakah kita harus menjadi bagian fiskal kontribusi buat negara? Iya. Itu yang kita lakukan kenapa misalnya kita mengadakan dividen, ataupun yang namanya PNBP, pajak, dan lain-lain. Dan ini juga membagi bagian kontribusi yang di mana kita hadir sebagai perusahaan yang dimiliki negara. Nah tentu yang tidak kalah penting yang selalu kita bicara dari tadi adalah people's economy. Di mana sih peran BUMN? Memang konteksnya beda-beda. Kalau kita bicara tadi disampaikan mengenai Himbara, Himbara sudah proven, dia itu bisa bersaing di market terbuka dan bisa mulai juga mengimbangi peran daripada private sector dan investasi asing. Kita bisa lihat bagaimana ranking bank-bank Himbara sangat solid dan sangat kuat. Ditambah lagi tentu dengan penggabungan tadi anak perusahaan Himbara seperti BSI yang sekarang sudah masuk bahkan 10 bank syariah terbesar di dunia secara market capitalization. Itu sudah terjadi konsolidasi di Himbara. Nah apakah ini bisa di-applicable dengan BUMN-BUMN lain? Itu yang menjadi challenge kita. Menjadi challenge kita bagaimana kita coba bisa kontribusi. Dan di situ sendiri kalau kita lihat apakah Himbara sudah memainkan peranan penting untuk people's economy sudah. Karena 92 persen pendanaan itu ya itu dari UMKM. Yang kita lakukan sekarang maksud saya pendanaan UMKM 92 persen itu dari Himbara pada saat ini. Dan memang tadi bicara mengenai hapus buku ya sama konteksnya. Itu diskusi satu tahun yang lalu yang sekarang sendiri PP2SK sudah mengeluarkan aturannya yang kita lagi pelajari. Karena ini juga bagian kita mendorong kalau yang besar-besar aja direkstrukturisasi kenapa yang kecil-kecil tidak direkstrukturisasi. Ini yang kita dorong kenapa juga kenapa kita mengambil peran cukup signifikan di masalah undang-undang hapus buku ini yang sekarang masih digodok dan kita sedang menunggu implementasinya seperti apa. Sekitambahan Pak Menteri mengenai sambil menunggu tentang peraturan hapus buku hapus tage keluhan dari para pelaku UMKM di bawah itu semakin kejam ini Himbara. Banyak laporan-laporan yang harusnya masih bisa ditunda untuk menunggu keputusan daripada pemerintah yang terjadi justru di bawah ini mempercepat pelilangan-pelilangan yang ada. Nah kita berharap ada restrukturisasi, ada mitigasi yang lebih dalam pada pelaku UMKM khususnya di Bang Bang Himbara untuk pelaku UMKM-nya. Terima kasih. Dan tentu tadi disampaikan juga mengenai tentu apa program-program yang kita dorong. Seperti di karya kan hari ini kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh karya menjadi tiga perusahaan karya, yaitu dengan penggabungan yang namanya Adi Karya dengan tentu Nindya dan... Berantas Adi dan Nindya Karya lalu HK dengan Waskita dan juga PP dengan WIKA. Ini salah satu konsolidasi penyihatannya. Dan kita juga sudah mulai mengklavikasi daripada tentu karya-karya ini menjadi pengelompakan-pengelompakan supaya mereka bisa fokus kepada tugasnya masing-masing. Misalnya contoh di HK dan Waskita itu mereka akan fokus kepada jalan tol, non-tol, dan institutional building dan juga residential commercial. Tetapi untuk WIKA dan PP dia tidak masuk ke Toros, tapi dia fokus kepada seaport, airport, tapi juga dia akan tetap masuk di residential karena memang masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya. Lalu juga untuk misalnya penggabungan Adi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rail, dan juga tentu beberapa konteks lagi. Ini yang kita lakukan sebenarnya konsolidasi. Izin Pak Menteri, sekalian pencahatan. Terus yang EPC-nya gimana itu Pak? Tadi saya dengar enggak ada disebut. Yang EPC siapa ingin akan... Masuk di dalam sini, Pak. Ada WIKA dan PP di sini. Ini tadi saya cuma membacakan sebagian saja yang memang ada di diagram yang sedang kita coba lakukan. Menurut saya perlu, karena dalam kondisi rekin belum terselamatkan, saya kira itu jangan dilupakan. Kan rekin sudah restrukturisasi kemarin, sudah selesai. Iya, tapi kan belum... Oh, belum dimasukin ke dalam portfolio ya. Nah, jadi ini yang kita dorong, coba lakukan konsolidasi. Dan tentu konteksnya kalau bicara pangan memang kita waktu itu bisa mengelesaikan COVID-19 karena tentu payung hukumnya jelas. Nah, hari ini pangan seperti yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, dinamika kebijakan antar kementerian itu yang harus kita selaraskan. Contoh misalnya ketika pupuk itu diturunkan dari 9,55 menjadi 6,25. Itu tentu bukan keputusan kami, itu tapi keputusan daripada berbagai pihak yang membuat keputusan itu. Nah, dinamikanya ini yang seperti inilah yang kenapa memang kalau memang situasinya kita mau selesaikan seperti COVID-19, apalagi sekarang kita tahu El Nino ini akan berjalan cukup panjang dan ternyata El Nina-nya ini sedikit. Jadi bukannya besar tapi hanya hujan dua minggu dan berhenti lagi. Sehingga akan terjadi juga di produksi nanti di bulan Juni dan seterusnya. Nah, kompleksitas ini yang memang mau tidak mau ya kita harus punya situasi-situasi bagaimana menselaraskan daripada blueprint daripada pangan ini, tidak bisa hanya kami. Kami sejak awal sudah mengusulkan yang namanya bulog itu sebagai stabilisator. Karena tidak mungkin peran bulog seperti hari ini yang misalnya ketika dia mesti operasi pasar tetapi dia mesti pinjem dari Bank Himbara dengan interest. Walaupun kemarin pemerintah sudah meneluarkan juga interestnya diturunkan sampai 3 persen. Tetapi kan kembali ada payung hukum lainnya yang belum termasuk ketika bagaimana mereka membuang ke pasar dengan harga yang lebih murah waktu mereka beli apakah ini menjadi kerugian negara. Nah, inilah kenapa kita dorong. Nah, memang RNI tadi salah satu kompleksitasnya yang sejak awal ketika kita masuk RNI itu punya pabrik gula, punya pabrik kesehatan, punya macam-macam. Ini yang kenapa kita akan sisir ulang, perlu waktu 2-3 tahun untuk konsolidasi RNI ini atau Indoe Food ini selain juga menghapuskan daripada unit-unit yang memang tidak diperlukan di kemudian hari. Tapi saya sepakat apakah peran RNI cukup signifikan ke depan? Kalau nanti blok menjadi stabilisator, saya rasa peran blok sudah cukup kuat gitu. Dan sehingga RNI sendiri bisa dalam konteks yang berbeda tentunya. Karena ini kan situasi yang memang dinamika hari ini lakukan. Tetapi saya sepakat dengan Komisi 6, pangan harus menjadi sebuah keseriusan kita bersama-sama sampai Oktober ini. Karena memang situasi daripada globalnya sendiri tidak menguntungkan dan kita berharap ini kita bisa lakukan seperti kita juga sama-sama waktu itu menenggulangi khususnya situasi pada COVID waktu itu. Lalu untuk bagaimana coba mendeteksi daripada isu-isu korupsi yang ada. Ya memang kita tentu kita mendorong bagaimana ini lebih baik lagi. Kenapa waktu itu kita juga melahirkan yang namanya BUMN pertama kali yang adanya bisnis resiko atau resiko bisnis. Yang selama ini di kementerian belum ada, di BUMN, BUMN juga belum ada. Dan bahkan kita kemarin sudah meluncurkan bekerjasama bagaimana internal control over financial reporting ini kita sudah terapkan sekarang. Dengan kita memapping seperti fraud-fraud apa yang sudah terjadi berulang-ulang kali dan ini yang kita data. Tetapi ini masih internal control over financing report. Nah ini yang kembali tadi tanya bagaimana dengan proyek, bagaimana dengan investasi. Ya memang kita tidak cukup panjang tangannya karena percuma ada komisaris dan direksi kalau tidak bisa mengawasi fraud itu sendiri. Contoh misalnya kita bicara investasi, investasi kita tidak punya payung atau kekuatan sampai operasional, sampai masuk ke operasional. Nah hal-hal seperti ini yang saya rasa tentu ada keterbatasan yang memang kita harus carikan solusi. Dan seperti misalnya untuk kasus taspen sendiri ketika kita berkoordinasi dengan pihak KPK dan komisaris utama kita melihat bahwa oh ini kasus investasi di tahun 2016 sampai 2019 pertengahan. Nah ini yang kita melihat kasus apa karena kalau sampai 2019 mungkin 2020 lah di jaman kita mungkin kita akan bisa coba lebih cepat lagi. Cuma karena 2016-2019 kita sedang konsolidasi data sekarang bersama pihak KPK ini apa? Karena investasinya kan waktu itu kita belum sampai situ tetapi tidak mengurangi tadi bagaimana penegakan hukum makanya kita langsung mengambil tindakan dan kita sekarang juga lagi berkoordinasi dengan tentu Menteri Keuangan sebagai juga pemangku terbesar untuk ASABRI dan taspen. Nah ini juga berlangsung untuk dana pensiun ke depan ya memang seperti roadmap kita ke depan kita melihat masih optimis kalau bisa kita menjadi 30 badan usaha milik negara saja. Kita kurangkan lagi supaya kita fokus ke jenis-jenis yang memang kita harus hadir sebagai negara tidak perlu semuanya. Kemarin sempat misalnya apakah BMN perlu hadir di bisnis hotel nah ini juga menjadi di dalam langkah sendiri yang kita waktu itu jelaskan memang waktu kita hadir BMN sudah banyak hotel hari ini cuma kita konsolidasikan bukan bikin hotel baru gitu. Nah inilah planning-planning yang saya rasa mungkin kita coba FGD kan jadi saya mengusulkan juga dua FGD sebenarnya untuk komisi enam satu mengenai pangan supaya ini konteksnya mengenai bulok, pupuk, financing pangan semua bisa terkonsolidasi dan kita bisa tawarkan kepada komisi lain untuk mendukung atau kementerian lain untuk mendukung. Yang kedua memang kita juga sedang bertahap bagaimana mengkonsolidasi BMN-BMN lagi yang memang sebenarnya apa perlu itu ada di BMN. Sepertinya misalnya RNAF, RNAF itu perlu enggak di kita atau emang sebaiknya di kementerian perhubungan saja karena enaknya. Atau memang kalau mesti masuk ya dia masuk ke injur nih. Nah seperti-seperti ini mungkin hal-hal ini yang kita bisa lakukan masih ada waktu saya rasa untuk kita lakukan untuk konsolidasi bersama-sama dengan komisi enam. Untuk lainnya kalau berkenan saya coba nanti jawab tertulis pimpinan dan wakil anggota yang terhormat untuk bisa supaya lebih detail lagi jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya tertarik dengan nomor dua tadi itu Pak Menteri mungkin harus kita lakukan sekarang ini mumpung awal tahun. Yang nomor dua tadi itu bagaimana roadmap daripada BMN ini memang perlu kita adjust lagi ya karena ke depan kita memang perubahan ini tidak bisa kita hindari bersama gitu lah. Jadi harus kita lakukan adjust terhadap BUMN-BUMN. Saya sangat setuju dengan hal tersebut sehingga pertumbuhan di lain pihak oleh swasta juga berkembang. BUMN sebagai penjaga daripada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Growth with equity itu benar-benar bisa terjadi. Terima kasih. Saya tertarik apa Pak Menteri katakan tadi, BUMN tangannya tidak cukup panjang untuk menjangkau persetujuan investasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN. Pertanyaan saya, di mana fungsi komisaris di situ Pak? Apakah komisaris itu memiliki juga wewenang atau mempunyai fungsi untuk memberi persetujuan atau tidak? Karena kalau tidak ini dirut ini memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Karena ini duit ini bukan duitnya perusahaan dia loh, ini duit orang banyak. Beda kalau yang dia putuskan itu duitnya dia sendiri. Kalau dana pensiun ini kan dana orang banyak Pak. Seharusnya tidak boleh diputuskan hanya dengan investasi itu diputuskan hanya seorang dirut. Bukan dana perusahaan ini Pak, ini dana orang Pak. Terima kasih. Tentu peran komisaris sebagai pengawasan operasional di direksi, biasanya mereka ada sistem komite-komite. Ada komite resiko. Ada komite resiko, ada komite investasi. Kalau kami selalu belajar dari pengalaman dari ASABRI dan Jiwasraya kemarin, kita hanya bisa meng-advise bahwa investasi mereka itu mesti jangka panjang dengan return yang baik. Bukan return yang berapa belas persen, toh untuk resikonya harus lebih terjaga. Nah itu yang kita sudah usulkan. Tetapi penerapan di lapangannya sendiri day to day kan kita tadi yang saya bilang kepanjangan tangan kita tidak sampai situ. Karena itu memang bagian dari operasional governance yang harus yang mereka lakukan. Ijin Pak Menteri. Kalau saya kan, izin Pak Menteri. Saya kan selalu memahami komisaris itu kan sebagai wakil pemegang saham. Pemegang sahamnya kan dikuasakan pada kementerian BUMN. Saya selalu pada pikiran bahwa sebenarnya harusnya kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Dalam artian apa? Kalau saya melihat dari pengalaman saya dari 2014, itu jarang sekali kementerian BUMN itu berdiskusi dengan komisaris Pak. Hampir tidak ada forum yang secara simultan mengundang mereka untuk update segala macam. Sangat jarang dalam pengalaman saya ya, terlebih-lebih ketika komposisi dari komisarisnya itu juga yang sudah punya banyak kesibukan. Satu, yang kedua baca buku Raca Keuangan juga belum tentu bisa. Saya kira disinilah fungsi asdep-asdep dan yang selain itu saya kira Pak, untuk per klaster gitu ya, secara regular bertemu Pak. Karena kadang-kadang begitu direksi sudah oke dengan kementerian, kadang-kadang komisaris itu juga cuma nerima Pak. Karena enggak semua juga ini komisaris mau terlibat di komite audit, di komite resiko, apalagi berhubungan dengan SPI. Kadang-kadang kalau sudah pejabat malas Pak, yang lain belum tentu ngerti gitu, jarang. Malah ada yang bagian jadi persoalan, dari persoalan itu sendiri. Jadi saran saya Pak, buatlah forum yang regular dengan mereka untuk mendapatkan input-input, tahu progres di dalam segala macam Pak. Sehingga kita bisa preventif sifatnya, saya kira begitu. Karena banyak juga kejadian justru komisarisnya lebih-lebih direksekutif, nah ini bahaya juga. Pak, saya segera mengakhiri rapat ini untuk mengambil kesimpulan. 30 detik lah Pak. Saya buka, ini melebar lagi. Sedikit Pak, karena tadi menjawab pertanyaan saya. 30 detik Pak. Silahkan Pak. Baik, Pak Erik, mungkin kalau saya melihat memang disinilah celah lemahnya sistem pengawasan di Kementerian BUMN. Jadi pada akhirnya ya seperti pemadam kebakaran gitu ya, sudah terjadi baru kemudian dilakukan tindakan. Oleh karenanya mungkin juga harus evaluasi ke dalam. Apakah struktur yang ada di Kementerian BUMN, apakah struktur yang saat ini diberlakukan di kabinetnya Pak Erik, ataukah di kepengurusan sebelumnya, di kabinet sebelumnya, yang di situ ada struktur deputi misalkan. Deputinya lebih lengkap menjangkau terhadap BUMN-BUMN. Jadi menurut saya ini juga dijadikan evaluasi saja. Sehingga tidak ada lagi tadi bahwa tangan BUMN tidak sampai sepanjang bahwa itu adalah menjadi tugas komisaris. Pada sisi lain komisaris pun saya melihat memang tidak efektif untuk melakukan itu. Terima kasih Pak. Interruksi sedikit pimpinan. Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Menteri BUMN terkait kasus di Taspen adalah kasus yang sudah cukup lama. Kami memahami bahwa kasus itu adalah akumulasi dari kasus-kasus sebelumnya, bahkan sejak tahun 2009 ya, dari pertama kali saya ada di DPR RI. Namun demikian, Bapak, kasus yang saat ini terjadi juga. Ya kita nanti, makanya nanti pimpinan saya mohon ada agenda khusus pembahasan tentang Taspen ini. Sehingga dipilah mana kasus yang lama, mana kasus yang baru. Karena kalau kita lihat profil Antonius Nikolas Stefanus ANS Kosasi diangkat sebagai dirut PT Taspen oleh Kementerian BUMN pada awal Januari 2020 menggantikan Iqbal Lantaro. Artinya yang sekarang lagi berkasus ini yang diangkat di 2020. Berarti kan ada kasus baru atau bagaimana. Sehingga kami butuh kejelasan, tidak kemudian digebiah uyah, wah itu kasus yang lama. Saya yakin Bapak punya pengalaman tadi dengan yang di sebelahnya ini, senior kita, mengungkap Jiwasraya dan Asabri, pasti kita bisa lakukan bersama-sama. Terima kasih. Ya, nanti kita buat forum khusus saja ya, mengenai Taspen. Saya kira itu Pak Menteri. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Menteri BUMN, teman-teman sekalian yang telah mengajukan pendalaman dan Pak Menteri sudah merespon. Saya akan menyampaikan kesimpulan rapat untuk kita setuju sebagai kesimpulan rapat pada hari ini. Bisa ditampilkan. Draf kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPRD dengan Menteri BUMN terkait evaluasi kinerja BUMN, progres program restrukturisasi BUMN, perubahan peruntukan PMN utama karya tahun anggaran 2024, periode 1, konsultasi rencana privatisasi right issue PT. Wijaya Karya Selasa 19 Maret 2024. Yang pertama, Komisi 6 DPRD memberikan apresiasi kinerja Kementerian BUMN yang berhasil mengkonsolidasikan laba BUMN sebesar Rp292 triliun dan memberikan dividen pada tahun 2023 sebesar Rp81,2 triliun. Komisi 6 DPRD, 2, telah menerima penjelasan, menerima penjelasan ya, penjelasannya ya, belum ini tujuh ya, atas kinerja BUMN serta rencana usulan dividen tahun anggaran 2024, usulan PMN tahun anggaran 2024, dan usulan PMN tahun anggaran 2025. Tiga, Komisi 6 DPRD menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN tahun anggaran 2024 yang berasal dari alokasi pembiayaan cadangan investasi APBN 2024 dengan rincian sebagai berikut. A. PT. Kereta Api Indonesia sebesar Rp2.000 miliar dalam rangka pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru, Rp2.000 miliar, jadi Rp2 triliun. Rp2 triliun dalam rangka pengadaan kereta api. B. PT. Utama Karya sebesar Rp1,6 triliun dalam rangka penyelesaian ruas tol Palembang Betung. C. PT. Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp1 triliun dalam rangka penguatan permodalan. D. PT. Pelayaran Nasional Indonesia sebesar Rp3 triliun dalam rangka pembelian kapal penumpang untuk rute perintis. E. PT. Industri Kereta Api sebesar Rp2 triliun dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. F. PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp1 triliun dalam rangka penguatan permodalan penjaminan kur. Pemimpinan, ini ada dua yang rapor merah nih di sini. Nanti catatan Pak ya. Ya, rapor merah loh ini. Nanti masih kita dalami Pak. Yang ngomong Menteri sendiri loh. Loh. Ini tadi menerima penjelasan. Pak, Pak, silahkan kita menerima penjelasan dari PT. Pelgi tadi tidak ada. Hmm? Kita menerima penjelasan dari PT. Pelgi tadi tidak ada. Enggak. Kan ini. Dari Kementerian BEMEN, Pak. Dalaman 7, Pak. Nanti kita akan dalami. Dari Kementerian BEMEN. Dari Kementerian BEMEN. Tuju ya. Kesimpulan keempat, Komisi 6 DPRT menerima penjelasan dari Kementerian BEMEN. Untuk selanjutnya akan mendalami usulan penyertaan modal negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BEMEN dan akan dibahas dalam masa sidang berikutnya. Itu di halaman 7. Kesimpulan kelima, Komisi 6 DPRT menerima penjelasan dari Kementerian BEMEN dan akan mendalami perubahan alokasi PNM tahun anggaran 2024 PT. Hutama Karya sebesar Rp18,604 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan dengan rincian sebagai berikut. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 1 yang mengalami perubahan dari Rp6,104 triliun menjadi Rp5,177 triliun. Kemudian pembangunan ruas tol Kayu Agung, Palembang, Betung yang berubah dari Rp10 triliun menjadi Rp13,427 triliun. Ini masih akan didalami ya? Sudah pernah didalami kan? Sudah ketok, ini hanya perubahan. Menerima penjelasan perubahan saja ya. Kalau ini sudah diketok kok, tentang, dapat menerima saja. Pendalamannya sudah. Dapat menerima penjelasan dari Kementerian BEMEN dan akan mendalami sudah. Pak Bimo, ini kan perubahan 2024 ya. Nah kalau perubahan 2024, ini mau dipakai di 2024 kan? Iya. Nah berarti ini apakah idealnya adalah persetujuan sebetulnya. Tergantung Pak Erick. Pak Erick bisa state lagi bahwa minta persetujuan ini. Persetujuan Pak? Iya. Saya kira karena ini cuma geser saja Pak. Jadi menurut saya persetujuan memang. Dapat menerima atau menyetujui. Komisi 6 DPRD menyetujui, sudah. Dapatnya hilang. Komisi 6 DPRD mendukung Kementerian BEMEN untuk melanjutkan restrukturisasi PT. Waskita Akarya dalam menyelesaikan kewajiban utang korporasi. Pak Menteri. Apa ini? Iya nih, hilang. Atas tadi. Atas, tak usah. Tadi sudah. 6, hapus. Hapus. Hapus saja, hapus saja. Komisi 6 DPRD menerima penjelasan dari Kementerian BEMEN terkait Inisiatif Aksi Korporasi PT. Wijaya Karya akan menjual saham, jenis saham dalam portable dengan metode privatisasi right issue sesuai dengan persetujuan PMN tahun anggaran 2004 sebesar 6 triliun. Kita menyetujui ya? Masih mau? Menyetujui nanti pendalaman karena ini menyangkut rati isu ke FGD Pak ya? Udah ya? Menyetujui kan? Iya, udah yang kedua. Oke. Udah kita bahas. Pak, kita udah bahas kemana itu? Ini pembahasan tanggal berapa ini? Oke. Karena kita sudah pernah menyetujui PMN-nya, akibatnya ada right issue ini ya. Jadi kita menyetujui ya. Oke. Komisi 6 DPRD menyetujui Aksi Korporasi PT. Wijaya Karya. Tujuh? Udah tadi? Udah tak bacakan tadi? Masih ada yang ditanyakan? Nomor 6. Right issue. Right issue. 6 triliun kan, Pak NM? Right issue-nya 3,2. Korporasi PT. Wijaya Karya melalui right issue senilai gitu kan? Right issue senilai 3,2 triliun. Untuk melakukan, itu koma TBK, untuk melakukan right issue. Buang, udah. Itu buang langsung. Sebesar. Sebesar, 3,2. Udah, udah, udah. Right issue aja. Ya, udah. Oke, Komisi 6 DPRD menyetujui Aksi Korporasi PT. Wijaya Karya untuk melakukan right issue sesuai dengan persetujuan. Isunya? Enggak, cukup. Right issue sesuai dengan persetujuan PNM tahun anggaran 2024 sebesar 6 triliun. Kalau lebih besar. Right issue S. Ini sama dengan affair dan affairs. Tujuh, Komisi 6 DPRD meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam permasalahan yang ada di PT Taspen. Tujuh, Pak Menteri. 8, Komisi 6 DPRD meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperbaiki kinerja BUMN lain, kinerja BUMN lain, sehingga dividen yang dihasilkan oleh BUMN tidak hanya bergantung pada BUMN tertentu saja. Pemimpinan, entah kemudian pimpinan. Jalis itu mau jadi tetap kita di posisi yang sekarang ini. Nah ini, makanya jadi kita harap ini bukan dividen, mungkin kinerja saja barangkali lebih bagus. Jadi bukan dividen. Silahkan sudah kinerja, kinerja kan ujungnya dividen, itu kan sudah disebut kinerja. Belum, kalau saya malah bukannya dividen, bila mana perlu tidak ada dividen, tapi dia bisa membangun perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan growth equity itu. Itu dividen pertama adalah. Sebagai instrumen pembangunan nasional dan BUMN juga sebagai instrumen penerimaan negara. Iya, tapi lebih kepada agent of development. Kalau ini ditekankan ke dividen, bisa saja menjadi dividen yang ditekankan, tapi dia akan mengembangkan usahanya segala macam ini, yang tentunya akan mengurangi kesempatan swasta. Makanya saya memilih lebih baik kinerja saja dulu gitu. Nanti kan akan dipaparkan, kemarin itu tadi Pak Menteri ngomong, akan memaparkan roadmap daripada BUMN ke depan yang poin nomor dua tadi yang diselaskan oleh Pak Menteri gitu. Ini harus ini, mungkin kinerja saja dulu, jangan dividen ini. Kalau BUMN dihapus liberal dong negara ini? Bukan, kalau yang saya tahu itu BUMN saya terangkan tadi, mungkin Pak Erman lagi kurang perhatikan tadi, bahwa menurut saya aturan dari BUMN itu berdiri ada empat. Intinya bahwa Pak Demer minta kinerja BUMN, tidak dalam kaitan kinerja itu diukur dari store dividen. BUMN, betul. Tapi bagaimana BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional. Ya tetap dividen harus masuk dong, karena pakai moral negara. Kalau cuma memperbaiki kinerja kan normatif sekali. Ini kan sebenarnya bagaimana yang ngasih dividen itu perusahaannya enggak itu-itu aja, maksudnya itu. Bagaimana kita mampu mendorong perusahaan BUMN lain, meningkatkan kinerjanya sehingga mempunyai performance yang baik seperti yang lain yang sudah, yang memang terbukti memberikan dividen itu, maksudnya kan itu, meningkatkan kinerja dari yang lain. Kalau BUMN yakin kinerjanya meningkat, ya dividennya meningkat. Ya, tapi kita mau mengisipun di BUMN, apa mau menunjukkan pertumbuhan, itu aja sekarang ini. Ya, untuk kali ini kalau ukur kita. Saya terserah melihat gini ya, BUMN ini kan sebenarnya ketika dia itu berdiri itu, tadi saya terangkan juga. Saya minta dicabut dulu aja kesimpulan ini, tarik aja dulu. Enggak, saya kira kesimpulan ini kan menyatakan, supaya memberikan dividen itu jangan hanya himbara plus beberapa BUMN lain itu. Karena BUMN ini kan ada dua Pak, satu memang harus menghasilkan profit, yang kedua untuk tugas-tugas yang dibebankan oleh negara gitu loh. Oke, bentar. Kamu silahkan Pak Menteri dengan kesimpulan nomor 8 ini. Oke. Ini lebih spesifik, izin pimpinan. Lebih spesifik, kita mau jumlah BUMN yang memberikan dividen itu tidak hanya itu lagi, itu lagi, itu Pak Menteri. Iya, menambah jumlah BUMN yang mampu memberikan dividen. Ya, nanti akan dipaparkan, kan tadi janji ada dua pembaparan dari Pak Menteri. Ya, tadi itu dua. Yang nomor dua tadi itu adalah janji akan memaparkan tentang kinerja BUMN melalui roadmap-nya nanti. Cukup ya, teman-teman, ada dua persepsi kinerja perbaikan kinerja BUMN dari cara pandang meningkatnya pemberi dividen dari beberapa BUMN, tidak hanya yang itu-itu saja. Tapi satu pihak, Pak Demer juga melihat bagaimana kinerja, peningkatan kinerja BUMN tidak hanya dilihat dari aspek setoran dividen. Itu tidak perlu nomor 8, Pak. Itu kan normatif sekali. Bahwa Pak Menteri harus meningkatkan kinerja, ya memang dibayar untuk itu, kan? Ya, harus ada targetnya. Kalau kinerja, ya pertama profit, yang kedua dividen. Ya, enggak juga. Kalau BUMN bukan di situ. Kalau saya lihat BUMN adalah tugasnya bagaimana menjadi agent of development. Kalau tugas menjadi agent of development, itu biasanya itu ada empat hal. Satu, itu adalah dia memper... Tapi, ini kan soal ideologis nih, kalau menurut saya. Kalau saya tidak serta-merta dengan bertumbuhnya BUMN akan mematikan swasta, kalau nunggu swasta itu enggak ada jalan tol yang dibangun, Pak. Apakah akan berarti kalau BUMN-nya bagus, menghasilkan dividen, maka swasta enggak bisa bergerak. Kita mengalami puluhan tahun sebelum era Pak Jokowi, bagaimana mereka justru jadi benalu. Ini urusannya panjang, ini ideologis. Jadi, kalau menurut saya persoalan kita adalah bagaimana yang memberikan dividen itu lebih banyak. Saya kira di situ. Soal bagaimana kita menempatkan swasta dalam konteks kehadiran BUMN, itu kita bicarakan. Itu menurut saya. Ya, memang kalau... Mas, ada dua persepsi, yang ini saya drop dulu. Kita ke kesimpulan di bawahnya. Drop dulu, drop dulu. Ya, Komisi 6 meminta kepada Komisi 6 DPRD meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperbaiki penempatan direksi maupun komisarnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. DPRD meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi efektivitas dan peningkatan kinerja BUMN yang mendapatkan PNM. Ijin Mas, kalau saya lebih tertarik agar nanti kita beri tengkat waktu nih, katakanlah semester atau satu tahun, PNM yang diberikan itu juga kita harus kunjungi loh Pak. Kita harus dapat laporan juga sudah ini, ini kan kita nggak pernah nih. Empat tahun kasih PNM terus, kita jarang, hampir nggak pernah lihat proyeknya, hampir tidak pernah mendapat laporan terinci untuk PNMnya, bukan secara global. Jadi gimana, kita udah mau memberikan kesimpulan? Ya, memberikan apa, ini kan Kementerian, ya, Kementerian BUMN gitu ya, siapapun nanti menterinya kan, memberikan laporan evaluasi terhadap... Langsung aja Pak, gimana? Ya, untuk memberikan laporan evaluasi. Untuk memberikan laporan evaluasi penggunaan dana BUMN, penggunaan dana BUMN, penggunaan dana BUMN, eh PMN ya, penggunaan dana BUMN. Terus, penggunaan dana BUMN, laporan evaluasi penggunaan dana BUMN, kan nggak per item, biasanya kan per global. Misalnya HK nih, kita kasih 10 triliun, mana pernah kita bicaranya yang 10 triliun itu jadi apa? Ini kita mau secara spesifik supaya kita bisa evaluasi. Komisi 6 DPR ini meminta kepada Kementerian BUMN untuk memberikan laporan evaluasi penggunaan dana BUMN. Komisi 6 DPR ini mendorong Kementerian BUMN untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan roadmap yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN lebih baik pada periode-periode selanjutnya. Wah, normatif banget nih. Hilang. Komisi 6 DPR ini meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengkonsolidasikan BUMN terkait pangan seperti PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Pupu Indonesia, PT. Perubulok untuk berperan lebih untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan dalam rangka membangun hidup tanpa pangan. Itu maksudnya mengkonsolidasikan apa ya? Stakeholdernya ada PT. PM. Ulu hilirnya ada di PMN itu. Itu rapat dari kemarin, Pak ya. Maksudnya mengkonsolidasikan ini bisa disuruh merger ini. Maksudnya men-sinergikan. Maksudnya men-sinergikan. Ya, mungkin men-sinergikan. Men-sinergikan aja. Ini kan nunggu arahan Presiden baru ini. Yang akan bertanya kepada Pak Menteri BUMN yang ini juga. Komisi 6 DPR ini meminta kepada Kementerian BUMN untuk men-sinergikan BUMN terkait BUMN terkait pangan seperti IDFood, Pupu Indonesia, Perumbulok untuk lebih berperan dalam mengatasi krisis pangan. Teman-teman ini merupakan pop-up juga dari rapat kemarin. Maksudnya men-sinergikan dan meng-optimalisasikan. Maksudnya men-sinergikan dan meng-optimalisasikan, meng-optimalkan. Terutama teman-teman ini tadi merespon dari kawan-kawan bagaimana juga mengatasi situasi problem faktual hari ini mengenai kelangkaan dan krisis pasokan gas bumi belum itu ke industri. Kalau yang terkait PN gas juga cukup. Cukup ya, dalam mengatasi krisis pangan dan membangun ke dalam rangkaan membangun ke dalam pangan. Pimpinan, itu krisis pasokan gas bumi ke industri belum dijawab. Itu bahaya juga itu, diindustrialisasi itu. Enggak, situ kalau Pak ingin bikin kesimpulan taruh sini saja Pak. Ini kan nabung usulan teman-teman. Dibuat saja kesimpulan serahkan ke belakang Pak. Komisi 6 Dari-Dari meminta kepada Kementerian BMN untuk mensinergikan dan mengoptimalkan BMN pangan seperti PT. Rajawali Nusantara, Hediput, PT. BUM Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara, dan Blok untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan membangun dalam rangka membangun ke dalam pangan dan menjaga ke dalam pangan. Kemudian Komisi 6 Dari-Dari meminta kepada Kementerian BMN untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik pedesaan PT. PLN. Komisi 6 meminta kepada Kementerian BMN untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik pedesaan PT. PLN. Siapa tadi? Ya? Oh ya Pak, hari itu Rino. Komisi 6 Dari-Dari meminta kepada Kementerian BMN untuk mendorong BMN Himbara untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus pakeh. Mekanismenya gimana itu? Silahkan, Pak. Kementerian dan lembaga lainnya. Mekanismenya gimana itu? Ya mohon maaf, Bapak Pimpinan. Kalau boleh, ini ditambahkan dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya? Karena ini kan terlalu cepat disampaikan dari Presiden ke bawah belum jalan, Pak. Jadi buat pegimungan enggak karu-karuan. Komisi 6 meminta kepada Kementerian BMN untuk mendorong BMN Himbara untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan penyelesaian kredit macet UMKM. Mungkin meminta Kementerian BMN untuk berkoordinasi dengan para stakeholders dalam rangka penghapus bukuan itu, Mas. Karena kan tidak ada mereka. Terlalu kebijakan hapus buku dan hapus tageh dengan berkonsultasi, berkoordinasi, enggak ada konsultasi. Dengan berkoordinasi dan konsultasi, dan konsultasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Cukup. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya terkait dengan penuntasan. Komisi 6 DPR RI meminta kepada Kementerian BMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Komisi 6 DPR RI meminta kepada Kementerian BMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Lainnya terkait penyesaian dan… Penyesaian dan… Komisi 6 Dibadari meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya terkait penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tage. Oke? Pimpinan saya tambah satu. Tambah satu. Saya ketok dulu Pak. Ya, ya, oke, silakan. Silakan Pak. Kementerian, eh, Komisi 6 meminta kepada Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian lainnya untuk menyelesaikan krisis pasok gas alam untuk industri, untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Komisi 6 Dibadari meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Kementerian lainnya. Pak, untuk... Kementerian dan lembaga lainnya. Dengan Kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan krisis pasok gas alam untuk industri, untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Sudah? Untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Nomor 12, Komisi 6 Dibadari meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Dan 13. Kelangkaan gas untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis yang belum direspon di forum ini dalam waktu 5 hari kinerja, 5 hari kerja atas pertanyaan Agota Komisi 6 DPR RI. Minat, yang 292 itu unaudited ya, yang pertama ya? 292 itu... Takutnya nanti persensinya audit itu, unaudited masih. Sebelum kami tutup, terlebih dahulu kami persilakan Saudara Menteri BUMN untuk menyampaikan closing statement. Cukup. Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan, terima kasih kami sampaikan kepada Menteri BUMN, Republik Indonesia beserta jajarannya. Atas nama pimpinan Komisi 6, kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan anggota Komisi 6 dan para tamu undangan setahadirin sekalian yang telah mengikuti rapat dari jam 11 sampai jam 3 dalam tentunya suasana Ramadan yang tentunya kawan-kawan cukup menahan lapar dan telah mengikuti rapat hingga selesai. Dengan demikian, sekali lagi kami ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan jalannya rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian BUMN. Kami segenap kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.